Di aula di lantai atas, puluhan pria dan wanita muda dengan penampilan yang mengesankan duduk-duduk. Mereka menyesap anggur di gelas mereka dan mengobrol dengan orang-orang di sebelah mereka dengan suara pelan. Ada hampir seratus pelayan wanita muda yang cantik berdiri di sekitar aula. Mereka semua mengenakan sepatu hak tinggi dan pakaian pelayan yang seksi. Wajah mereka memiliki senyum hangat yang seperti angin musim semi yang membelai wajah mereka. Mereka berdiri di sana tanpa bergerak, mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan kerinduan saat mereka melihat lusinan orang muda, menunggu pesanan. Perjamuan hari ini bukanlah perjamuan biasa. Para pesertanya adalah para jenius muda dari negara-negara besar di dunia. Masing-masing dari mereka adalah naga di antara manusia, bakat luar biasa di generasi mereka. Setiap dari mereka memiliki status dan identitas yang luar biasa. Dengan begitu banyak orang berkumpul bersama, energi gabungannya cukup untuk membuat seluruh dunia bergetar. Selama seseorang bisa dekat dengan salah satu dari mereka, mereka akan bisa melambung ke puncak. Bahkan jika mereka tidak bisa menikah dengan keluarga kaya, mereka masih bisa mendapatkan sejumlah besar kekayaan sebagai kompensasi. Pada saat ini, pintu Aula terbuka, dan dua pemuda dengan penampilan luar biasa berjalan berdampingan. Ketika mereka melihat mereka berdua, seseorang langsung tertawa dan berteriak, yang mulia, Tuan Muda Jiye. Pemuda Pirang dan Jiye itulah yang ditemui Xiaofan di cabang Aurora Organisasi X di Amerika Serikat. Pemuda Pirang dan Jiye langsung tersenyum dan menoleh untuk melihat. Kemudian, mereka berdua berjalan ke arah orang yang menyapa mereka. Kedua pelayan di sampingnya segera membungkuk sedikit, memperlihatkan sebagian besar kulit putih di dada mereka. Kemudian, mereka tersenyum dan bertanya kepada pemuda Pirang dan Jiye apa yang ingin mereka minum. Berandi, pemuda Pirang itu melirik kedua pelayan itu dan berkata dengan acuh tak acuh. Sama, Jiye menganggup dan berkata, dia juga tidak terlalu memperhatikan kedua pelayan itu. Kedua gadis itu tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikitpun kekecewaan di mata mereka. Namun, mereka tidak berani menunjukkannya. Mereka hanya bisa mundur dan mulai menyiapkan gelas anggur dan menuangkan anggur dengan hati-hati. Saya mendengar bahwa ketika cabang Aurora dihancurkan beberapa waktu lalu, hanya yang mulia pangeran ketujuh dan tuan muda Jiye yang lolos. Tiba-tiba, seorang pemuda yang begitu tampan hingga tampak seperti wanita menyesap anggur merah. Kemudian, dia memiringkan kepalanya dan menatap pemuda Pirang dan Jiye dengan senyum yang tak dapat dijelaskan di matanya. Mendengar suara itu, seluruh anak muda di sekitarnya langsung menghentikan pembicaraan pribadinya. Kemudian, mereka semua memusatkan perhatian pada pemuda Pirang dan Jiye. Mata semua orang berbinar karena terkejut. Iya, memang ada hal seperti itu. Pemuda Pirang itu menerima gelas anggur yang diserahkan pelayan dengan hormat, menyesapnya, lalu berkata dengan tenang. Saya juga mendengar bahwa yang mulia dan tuan muda Jiye menggunakan pecahan benda itu. Kalau tidak, apakah dia akan mati di tangan si Ao Fan itu? Pemuda itu, yang begitu tampan hingga tampak seperti wanita, terkekeh dan berkata dengan penuh minat. Apa yang ingin kau katakan, putra cahaya suci? Jiye menyesap anggur dan perlahan meletakkan gelasnya. Ia menatap pemuda yang begitu tampan hingga hampir terlihat seperti wanita itu. Aku hanya ingin tahu kebenaran tentang kehancuran cabang cahaya kutub, kata pemuda yang begitu tampan hingga tampak seperti wanita itu sambil tersenyum. Benarkah si Ao Fan menghancurkan seluruh cabang cahaya kutub sendirian seperti yang kalian berdua katakan? Adapun si Ao Fan itu, apakah dia benar-benar memiliki kemampuan hebat seperti itu? Kita semua tahu bahwa yang mulia dan tuan muda Jiye sama-sama menggunakan pecahan benda itu dan ingatan mereka rusak. Mengapa Anda perlu bertanya lagi? Kali ini, yang berbicara adalah seorang wanita muda berkulit seputih giok. Bentuk tubuhnya sempurna, seksi, dan memikat. Dia berbaring malas, membiarkan pria lain menatapnya dengan ekspresi waspada dan hormat. Pria tampan itu berkata sambil terkekeh seraya memijat kakinya. Huff! Pemuda Pirang dan Jiye tidak menanggapi kata-kata wanita muda malas itu. Sebaliknya, mereka menanggapi dengan mendengus dingin. Mereka semua tahu karakter wanita muda pemalas ini. Mereka tidak akan berani memprovokasinya. Kalau mereka memprovokasi dia, sekalipun mereka benar, mereka tetap akan menderita pada akhirnya. Cara terbaik adalah mengabaikannya. Ngomong-ngomong, nyonya suci Angela, ku dengar si Aufan membunuh adik muda Nessa di depan umum di Roma kemarin. Dia juga membunuh tiga tetua dan puluhan pengawal suci sekte gadis suci Anda. Pemuda yang tampan seperti wanita itu kembali berbicara. Ia menatap wanita muda yang malas itu dan berkata sambil tersenyum. Ia mendengar ucapan pemuda tampan itu, senyum di wajah wanita muda pemalas itu menghilang dan digantikan oleh hawa dingin. Kemudian, dia berkata dengan ringan. Kalau begitu, kekuatan si Aufan ini memang tidak buruk. Dia pasti sudah memasuki alam naga. Pemuda yang sangat tampan itu, yang tampak seperti wanita, tertawa lagi dan berkata. Memangnya kenapa kalau dia ada di alam naga? Jika dia berani menyentuh orang-orang dari sekte gadis suci kita, dia pasti akan mati. Wanita muda yang malas itu dengan santai melemparkan gelas anggur di tangannya ke tanah, membuat suara retakan yang tajam. Kemudian, dia berkata dengan dingin. Aku ingin tahu apakah si Aufan ini akan berpartisipasi dalam pertempuran daftar surga dunia ini. Jika dia datang, aku ingin bertemu dengannya dengan baik. Pemuda itu, yang begitu tampan hingga tampak seperti wanita, menyesap anggur merah lagi dan berkata sambil tersenyum tipis. Sepertinya akhir-akhir ini reputasi si Aufan cukup besar. Begitu pemuda itu, yang begitu tampan hingga tampak seperti wanita, selesai berbicara, pemuda lain pun berbicara. Pemuda ini bertubuh pendek, berkulit pucat, berperilaku kasar, dan tampak memiliki bau badan. Saat itu, ia mencibir dan berkata dengan nada meremehkan, Hei, tapi menurutku, ia biasa saja. Ia hanya orang yang reputasinya tidak pantas. Oh, mendengar ucapan pemuda itu, yang masih mengeluarkan bau badan, tak satu pun pemuda lainnya menanggapi. Sebaliknya, mereka semua menatapnya dengan senyum tipis. Hanya orang dengan reputasi yang tidak pantas. Mendengar ini, ekspresi pemuda pirang dan Ji Ye berubah sedikit jelek. Mereka berdua selalu mengatakan kepada semua orang bahwa si Aufan telah menghancurkan seluruh cabang aurora dan bahwa mereka cukup beruntung untuk melarikan diri dari si Aufan. Sekarang, pemuda ini, yang masih memiliki sedikit bau badan, mengatakan bahwa si Aufan hanyalah orang dengan reputasi yang tidak pantas. Bukankah itu berarti bahwa mereka juga tidak pantas mendapatkan reputasi dan bahkan lebih rendah darinya? Itu merupakan tamparan di wajah mereka berdua di depan semua orang. Hei, hei. Pemuda pirang itu tiba-tiba tertawa mengejek, lalu mencibir dan berkata, Kalau begitu, Tuan Ali Mahmud yang terhormat, mengapa Anda tidak memberitahu saya mengapa si Aufan ini hanyalah orang dengan reputasi yang tidak pantas? 302. Jika aku bilang dia orang yang tidak pantas, maka dia memang orang yang tidak pantas. Kenapa aku harus bilang begitu? Pemuda yang masih mengeluarkan sedikit bau badan itu berkata dengan nada meremehkan, Sebagian besar hal tentang si Aufan itu hanyalah rumor, dan sebagian besar rumor itu salah. Meskipun aku tidak tahu siapa yang mengarang rumor-rumor ini, dan apa tujuan orang yang mengarangnya, ada pepatah lama di Indonesia, emas asli tidak takut api. Jika si Aufan itu benar-benar cakep, mengapa dia tidak keluar dan menunjukkan kepada semua orang apa yang dimilikinya? Jika dia tidak memiliki reputasi yang tidak pantas, lalu apa? Haha. Mendengar pemuda yang masih bau badan itu melontarkan omong kosong, hampir semua anak muda yang hadir mencibir dengan nada menghina. Pemuda bernama Ali Mahmud ini, yang masih memiliki sedikit bau badan, berasal dari Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan di Asia Tenggara. Budayanya terbelakang, dan meskipun ekonominya telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir, namun masih belum bisa menghilangkan sifat biadab dan jahil yang melekat dalam dirinya. Karena sifat barbarisme, keterbelakangan, dan ketidaktahuan mereka, mereka telah lama mengembangkan kepribadian yang umumnya arogan. Mereka biasanya mementingkan diri sendiri ketika berbicara dan melakukan sesuatu. Mereka jelas sangat bodoh, tetapi mereka tetap merasa bangga dengan diri mereka sendiri. Semua yang hadir juga tahu seperti apa sosok Ali Mahmud, jadi dia tidak mengenal siapapun. Sekarang, dia sendirian, hanya ada dua pelayan dengan ekspresi jelek. Mereka berdiri di belakangnya tanpa daya, menunggu untuk dilayani. Apakah aku salah? Ali Mahmud melirik semua orang dan berkata dengan bangga, itu hanya rumor. Kalian benar-benar percaya, betapa konyolnya. Jika siaofan itu ada di hadapanku sekarang, aku akan membunuhnya semudah membunuh ayam. Ali Mahmud menghabiskan segelas anggur merah dalam sekali teguk. Seorang pelayan di belakangnya segera melangkah maju dan mengisi ulang gelasnya. Namun, Ali Mahmud menarik pelayan itu ke dalam pelukannya dan dengan berani menyentuh tubuhnya di hadapan semua orang. Dia menatap semua orang sambil mengangkat kepala tinggi-tinggi. Pelayan itu ingin melawan, tetapi dia tidak berani. Dia hanya bisa memejamkan mata dengan wajah pucat dan tubuhnya menegang. Ali Mahmud bisa berbuat apa saja padanya. Jika bukan karena larangan berkelahi di kapal penumpang, aku pasti sudah memenggal kepalamu sekarang juga. Ucap pemuda pirang itu dengan ekspresi muram. Semakin Ali Mahmud meremehkan Siaofan, semakin keras pula ia menamparkan wajah Siaofan dan Jiye. Tidak heran jika pemuda pirang itu marah besar. Ali Mahmud, kalau aku bertemu denganmu di pertandingan bebas besok, aku akan berada di sisimu. Sebaiknya kau pergi dari sini, atau aku akan mengulitimu hidup-hidup. Jiye menatap tajam ke arah Ali Mahmud dan berkata dengan dingin. Hanya kalian berdua, bunuh aku. Ali Mahmud melirik pemuda pirang dan Jiye dengan pandangan menghina, lalu mencibir dan berkata, datanglah padaku saat pertarungan bebas besok. Aku tidak peduli dengan kalian berdua. Mudah bagiku untuk membunuh Siaofan, dan sama mudahnya bagiku untuk membunuhmu. Kau sedang mencari kematian. Pemuda berambut emas itu begitu marah hingga ia berdiri. Matanya yang muram menatap Ali Mahmud, dan aura yang mengejutkan tiba-tiba meletus dari tubuhnya. Dia berteriak dengan marah. Hem, hem. Merasakan aura mengejutkan dari pemuda berambut emas itu, banyak anak muda yang hadir terkejut. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru kaget. Efek samping dari pecahan benda itu sangat parah. Meskipun bisa membuat seseorang berteleportasi ribuan mil jauhnya, efek sampingnya bukan hanya kehilangan ingatan permanen, tetapi juga bisa merusak tubuh pengguna, menyebabkan kultivasi pengguna berkurang drastis. Sangat sulit untuk memulihkannya. Baru saja, beberapa dari mereka ingin menguji kekuatan pemuda berambut emas dan G.Y., tetapi sebelum mereka bisa melakukannya, pemuda berambut emas itu sudah terlebih dahulu menampakkan auranya. Apakah itu berarti kekuatan mereka sudah pulih sepenuhnya? Bagaimana ini mungkin? Semua anak muda yang hadir menunjukkan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Benda itu adalah rahasia terbesar di dunia ini. Fungsi dan efek samping dari pecahan benda itu telah terbukti berkali-kali. Tidak ada seorang pun yang pernah bisa pulih sepenuhnya setelah menggunakan pecahan benda itu. Pemuda berambut emas dan G.Y. adalah yang pertama kali melakukannya. Mungkinkah organisasi X dan keluarga Ji Hwasia telah melakukan penelitian lebih lanjut tentang barang itu? Dan mereka telah mencapai hasil yang luar biasa. Semua anak muda berbisik dalam hati sambil merenung. Ali Mahmud sama sekali tidak takut. Ia melirik pemuda berambut emas itu dan mencibir, cukup itu saja. Benarkah begitu? G.Y. juga berdiri sedikit dan menatap Ali Mahmud dengan dingin. Dia juga memancarkan aura yang tidak lebih lemah dari pemuda berambut emas itu. Ali Mahmud masih duduk di sana. Tangannya masih merabat tubuh gadis itu, menatap penuh kebencian ke arah pemuda berambut emas dan G.Y. Wajah pemuda berambut emas dan G.Y. semakin dingin. Niat membunuh di tubuh mereka juga semakin kuat. Jika bukan karena aturan kapal, mereka berdua pasti sudah menyerang. Baiklah, Yang Mulia, Tuan Muda G.Y., mengapa Anda merendahkan diri ke levelnya? Pemuda yang begitu tampan hingga hampir terlihat seperti wanita, putra suci gereja cahaya, terkekeh dan berkata, Bukankah ini menurunkan statusmu? Dia hanya seekor katak dalam sumur. Mengapa kau harus mengkhawatirkannya? Wanita muda pemalas, Santa Angela, juga melirik Ali Mahmud dan menunjukkan ekspresi jijik. Kemudian, dia menyesap anggur dan berkata dengan acuh tak acuh, kau benar, Ali Mahmud. Wajah pemuda berambut emas dan G.Y. masih dingin, tetapi niat membunuh di tubuh mereka perlahan menghilang. Kemudian, mereka berdua duduk lagi. Aula besar itu terdiam sesaat. Tiba-tiba pintu Aula terbuka dan seorang pemuda kulit putih lainnya masuk. Pemuda kau kasia ini tinggi dan tegap. Dia luar biasa tampan, berseri-seri dengan semangat, dan memiliki aura yang mengesankan. Sudut mulutnya tersenyum bangga, dan matanya melihat ke bawah pada segala hal saat dia berjalan mendekat. Ketika orang ini muncul, tekanan yang sangat kuat juga menyebar. Yang mulia, tiba-tiba, semua orang menoleh. Mata semua orang berkedip, dan beberapa dari mereka tampak serius. Pada saat yang sama, seseorang segera berteriak. Hmm, pemuda kau kasia yang sombong itu mengangguk, lalu perlahan berjalan mendekat dan duduk bersamanya. Saya tidak menyangka yang mulia raja akan datang juga. Kali ini, organisasi eksmu telah mengirimkan seorang petarung kelas berat. Pemuda yang sangat tampan hingga hampir terlihat seperti wanita itu berkata sambil tersenyum. Kali ini, pertempuran daftar surga sangat penting. Aku harus datang. Pemuda berkulit putih yang sombong itu tersenyum tipis dan melirik ke arah pemuda berambut emas, lalu berkata. Yang mulia pangeran Arthur tidak datang. Angela terkekeh dan bertanya. Yang mulia pangeran Arthur sedang ada urusan, jadi kemungkinan besar dia tidak bisa datang. Kalaupun bisa datang, dia akan datang lusa. Pemuda berkulit putih yang sombong itu meletakkan gelas anggurnya dan menatap Angela, lalu berkata dengan tenang, dia tidak ada di sini untuk pertempuran daftar surga, tapi untuk pedang itu. Sayang sekali, Angela, sang putri suci, tersenyum menggoda, lalu berkata dengan penuh penyesalan. Karena pedang itu, hampir semua kekuatan di dunia akan hadir kali ini. Oleh karena itu, pertempuran daftar surga tahun ini akan menjadi yang paling meriah. Aku ingin tahu siapa yang akan mendapatkan pedang itu pada akhirnya. Putra suci cahaya berkata sambil tersenyum. Tidak semudah itu, hanya mereka yang mampu yang bisa melakukannya, kata seseorang dengan tenang. Benar sekali, hanya mereka yang punya kemampuan yang bisa mendapatkannya. Pemuda kulit putih yang sombong itu berkata, sekarang kita semua aman, kita hanya perlu mengandalkan kemampuan kita sendiri. Jika kita terbunuh, kita tidak bisa menyalahkan orang lain. Yang mulia, Anda benar, kata putra suci cahaya sambil tersenyum. Pada saat ini, pintu aula terbuka lagi, dan kali ini, seorang pemuda lain masuk. Pemuda ini terlihat sangat biasa saja. Sekilas, tidak ada yang istimewa darinya. Namun, dia memancarkan temperamen yang sangat mulia. Dia hanya berdiri di sana. Meskipun dia tidak begitu mempesona, dia seperti sekelompok bintang yang tidak bisa diabaikan. Melihat pemuda biasa ini, suasana di aula tiba-tiba membeku. Banyak orang memiliki jejak ketakutan di mata mereka. Salah satu dari empat pangeran di Visiroh, Ling Feng. Di dunia saat ini, ada banyak kekuatan yang berbeda. Kekuatan terkuat yang diakui publik adalah organisasi ex-America, tetapi banyak orang percaya bahwa kekuatan terkuat seharusnya adalah Divisi Roh Huasia. Itu karena Divisi Roh Huasia terlalu tertutup dan tidak menonjol. Begitu tertutupnya sehingga tidak ada yang tahu berapa banyak ahli di dalamnya, atau di mana markas utamanya. Namun, dari puncak gunung es yang sesekali terungkap, orang bisa merasakan betapa mengerikannya monster besar ini. Belum lagi yang lain, pemuda biasa di depan mereka ini adalah salah satu dari empat pangeran Divisi Roh, Ling Feng. Dikatakan bahwa dia adalah salah satu dari empat murid pemimpin Divisi Roh yang paling misterius. Nama aslinya tidak diketahui lagi. Bagaimanapun, sejak dia memulai debutnya, dia telah menyebut dirinya Ling Feng, nama yang diberikan oleh pemimpin Divisi Roh. Sejak ia melangkah ke jalur kultivasi, prestasi pertempurannya telah membuat semua orang tercengang. Bahkan mereka yang berasal dari generasi yang lebih tua pun tersipu malu. Dia membunuh pahlawan nomor satu cabang siang malam organisasi X, membunuh pangeran krimar dari Charmen yang terkenal, dan memusnahkan suku yaksa dari dewa dan setan dalam bahasa Sansekerta India. Kekuatannya sungguh mengerikan. Di antara banyak anak muda yang hadir, tidak banyak yang memiliki keyakinan untuk mengalahkannya. Pangeran Ling Feng, Ji Ye mengangkat gelasnya dan menunjuk ke arah Ling Feng. Iya, Ling Feng duduk dengan santai, lalu mengangkat gelasnya dan memberi isyarat kepada Ji Ye juga. Lalu, keduanya minum pada saat yang sama. Aula itu sekali lagi menjadi sunyi sesaat. 303. Setelah itu, beberapa orang lagi masuk, para jenius muda dari berbagai kekuatan. Untuk sesaat, seluruh Aula tidak bisa lagi tenang dan menjadi ramai. Banyak orang jenius berkumpul dalam kelompok 3 hingga 5 orang, mengobrol dan tertawa. Kemudian, ketika 2 dari 5 jenius muda Sansekerta India, Jinara dan Gandharva, serta Taurus, Libra dan Leo dari 12 konstelasi Charmen tiba, atmosfer di Aula didorong ke klimaks yang lebih tinggi. Tak perlu dikatakan lagi, Charmen adalah salah satu dari 3 kekuatan besar di dunia. 12 jenius muda yang diwakili oleh 12 rasi bintang semuanya sangat luar biasa dan terkenal. Dan 5 jenius muda dari Sansekerta India, Naga, Yaksa, Jinara, Gandharva, dan Moksaraga juga bukan orang biasa. Di antara banyak jenius muda, mereka termasuk yang teratas. Pada saat ini, sudah ada lebih dari 100 anak muda di Aula itu. Xiaohan masuk tanpa bersuara, dan tidak ada yang memerhatikannya. Kemudian dia menemukan sudut terpencil dan duduk, minum dalam diam tanpa mengucapkan sepatah katapun. Xiaofan dan Yueqing juga masuk. Kemudian Xiaofan menggunakan indera ilahinya untuk melihat Xiahe. Kemudian dia tersenyum dan berjalan mendekat. Sebelum datang, Xiaofan pergi mencari Yueqing lagi. Ketika Yueqing mendengarnya, dia langsung tertarik, jadi dia pun mengikutinya. Anda, Xiaofan mengubah penampilannya, jadi Xiahe tidak mengenalinya sejenak. Jadi ketika dia melihat Xiaofan dan Yueqing duduk di sampingnya, dia langsung bertanya dengan heran. Ini aku, Xiaofan melepaskan penyamarannya, memperlihatkan wujud aslinya, dan menatap Xiahe. Kakak Xiao, Xiahe tampak terkejut. Kemudian dia segera merendahkan suaranya dan berseru. Tidak apa-apa, aku kesini hanya untuk jalan-jalan. Lagi pula aku bosan. Xiaofan tertawa. Baiklah, melihat Xiaofan sudah datang, Xiahe tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia hanya bisa menganggup tanpa daya. Kemudian dia sepertinya memikirkan sesuatu. Tiba-tiba dia berkata dengan suara pelan, cepat ubah penampilanmu kembali. Aku khawatir ada orang di sini yang mengingat penampilanmu. Akan ada banyak masalah. Baiklah, kata Xiaofan acuh tak acuh. Kemudian, dia kembali ke penampilan Chen Dongsheng. Ini, Xiahe menatap Yueking dan bertanya dengan bingung. Yueking, teman sekelasku di universitas. Xiaofan menjelaskan sambil tersenyum. Halo. Senyum muncul di wajah Xiahe saat dia mengambil inisiatif untuk mengulurkan tangannya ke arah Yueking. Halo. Yueking juga mengulurkan tangannya. Kemudian, dia memegang tangan Xiahe dan tersenyum. Ayo, ayo, ayo. Jarang sekali kita bisa berkumpul. Ayo minum. Xiaofan tertawa dan mengangkat gelas anggurnya. Persetan. Persetan. Xiahe dan Yueking juga tertawa. Mereka mengangkat gelas anggur mereka dan berkata sambil tertawa keras. Wah. Gelas anggur ketiga pria itu berdenting satu sama lain, menghasilkan suara yang nyaring. Kemudian, ketiga pria itu menghabiskan anggur itu dalam satu tegukan. Ketiga pelayan wanita di belakangnya segera melangkah maju dan menuangkan anggur ke dalam cangkir Xiaofan dan kedua orang lainnya. Namun, Xiaofan mengangkat tangannya dan memberi isyarat bahwa tidak perlu. Ketiga pelayan itu tidak punya pilihan selain mundur perlahan dan kembali ke posisi semula. Anggur ini membosankan. Minumlah anggur surgawi Taibai milikku. Xiaofan membalikkan telapak tangannya dan mengeluarkan anggur surgawi Taibai. Kemudian, dia mengisi cangkir anggur Xiahe dan Yueqing. Aku sangat merindukan anggurmu. Mata Xiahe tiba-tiba berbinar. Dia tidak sabar untuk meneguk abis anggur itu. Yueqing bahkan lebih cepat. Begitu Xiaofan mengisi cangkir, dia langsung mengambilnya. Kemudian, dia meneguknya seperti seekor sapi dan meletakkan cangkir kosong itu di hadapan Xiaofan lagi. Xiaofan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia hanya mengeluarkan lebih dari sepuluh botol dari ruang ki spiritualnya dan meletakkannya di atas meja dengan santai. Mata Xiahe dan Yueqing berubah menjadi hijau. Masing-masing dari mereka mengambil botol, membuka tutupnya, dan minum sepuasnya. Karena posisi mereka agak jauh, tidak ada seorang pun yang menyadarinya. Namun, ketiga pelayan wanita di belakang mereka semua membelalakkan mata karena terkejut. Dari mana datangnya botol-botol anggur ini kalau bukan dari Aula? Apakah mereka dibawa oleh kedua anak muda yang datang kemudian? Tetapi mereka tampaknya tidak dapat menyimpan lebih dari sepuluh botol anggur. Seperti yang diharapkan dari para jenius muda dari kekuatan-kekuatan besar dunia. Cara seperti itu sama saja seperti ilmu langit yang legendaris. Itu bukan sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang biasa seperti kita. Ketiga pelayan itu berseru dalam hati. Minum. 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 Xiaofan dan dua orang lainnya saling memandang dan tersenyum. Kemudian, mereka masing-masing mengambil sebotol anggur surgawi Taibai. Setelah berdenting-denting gelas, mereka dengan senang hati minum sepuasnya. Tepat pada saat ini, ada pepatah lama di Huasya, berdiskusi tentang pahlawan sambil minum anggur. Pepatah ini benar adanya. Saat ini, jumlah kita sangat banyak. Banyak dari kita adalah musuh bebu yutan. Sekarang, kita duduk bersama dengan damai. Ini adalah kesempatan langka. Mengapa kita semua tidak mengadakan pertemuan kelompok untuk mengomentari bakat luar biasa generasi muda kita? Tiba-tiba, seseorang tampak minum terlalu banyak anggur dan berkata keras sambil tertawa. Tiba-tiba Ola yang gaduh itu menjadi sunyi. Tentu saja, jumlah kita sangat banyak. Kita jelas tidak punya kesempatan untuk duduk bersama. Ini memang kesempatan yang langka. Putra suci cahaya dari gereja Radian adalah orang pertama yang setuju. Dia berkata dengan lantang, memberi petunjuk dan mendiskusikan para pahlawan sambil minum anggur adalah kegembiraan yang luar biasa dalam hidup. Aku tidak keberatan, gadis suci Angela dari sekte gadis suci terkekeh dan menjadi orang kedua yang setuju. Tentu, Ling Feng, salah satu dari empat pangeran suku roh, menganggup dan berkata dengan lembut. Tentu, dua dari lima jenius mudasan sekerta India, Jinara dan Gandharva, meletakkan gelas anggur mereka dan berkata sambil tertawa. Kalau begitu, mari kita lakukan. Konstelasi Taurus, konstelasi Libra, dan konstelasi Leo, tiga dari dua belas konstelasi Charmen, juga menunjukkan minat. Setuju, pangeran kedua organisasi kesepuluh, pemuda Kaukasia yang sombong, juga berkata dengan ringan. Sepakat, sepakat. Para jenius muda lainnya juga membuka mulut untuk menyatakan persetujuannya. Kalau begitu, mari kita mulai. Putra cahaya suci tertawa terbahak-bahak dan berkata, kalau begitu mari kita mulai dari yang tertinggi. Aku akan mulai. Menurutmu siapa yang nomor satu di antara generasi muda di dunia? Tak seorang pun menjawab, Allah itu menjadi sunyi. Ini sungguh sulit untuk dikatakan. Pemuda Kaukasia yang sombong, pangeran kedua, memutar gelas anggur di tangannya, lalu berkata dengan tenang, pangeran pertama Arter dari organisasi Ex-Ku, pangeran pertama Gemini dari Charmen, pangeran pertama Spirit Division Spirit Heaven, yang mulia Kiyi dari keluarga Kihuaksia, yang mulia Asura dari sekte Sansekerta India, dan pangeran pertama dari enam keluarga bangsawan agung, Alexander. Kenam orang ini tidak diragukan lagi adalah ahli tingkat atas, dan tidak lebih lemah dari generasi yang lebih tua. Sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat. Tetapi menurutku, yang mulia Asura dari Sansekerta India adalah yang terkuat. Jinara, salah satu dari lima jenius muda Sansekerta India, tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Belum tentu, kan? Asura memang sangat kuat, tetapi yang mulia pangeran Alexander dari enam keluarga bangsawan agung adalah yang teratas dalam turnamen daftar surga dunia terakhir kali. Sekarang setelah sepuluh tahun berlalu, heh, seseorang segera membalas dan mencibir. Menurut pengetahuanku, seni naga Gajah Prajna milik yang mulia Asura telah mencapai tingkat ke-sepuluh-tiga tahun yang lalu. Gandharva, salah satu dari lima jenius muda Bahasa Sansekerta India, tiba-tiba berkata. Apa, dia sudah mencapai level ke-sepuluh-tiga tahun lalu? Tidak mungkin, kan? Seni naga Gajah Prajna adalah salah satu teknik yang paling sulit untuk dilatih. Asura benar-benar mencapai level ke-sepuluh-tiga tahun lalu. Lalu, mungkinkah dia sudah memasuki level ke-sebelas? Seni Prajna Gajah Naga, sembilan tingkat pertama sebenarnya sangat biasa, tetapi dari tingkat ke-sepuluh dan seterusnya, itu berada di luar jangkauan orang biasa. Dikatakan bahwa begitu Anda berlatih hingga tingkat ke-sepuluh seni Prajna Gajah Naga, Anda akan memiliki kekuatan sepuluh naga dan sepuluh gajah. Ketika Anda berlatih hingga tingkat ke-sebelas, Anda akan memiliki kekuatan seratus naga dan seratus gajah. Ketika Anda berlatih hingga puncak tingkat ke-13, Anda akan memiliki kekuatan seribu naga dan seribu gajah. Itu sangat mengerikan. Saya perkirakan Asura sekarang masih di level ke-sepuluh. Bagaimana mungkin level ke-sebelas bisa dimasuki dengan mudah? Jadi kenapa jika sudah tiga tahun, berapa banyak orang yang tidak bisa memasuki level ke-sebelas dalam 30 tahun? Itu benar. Banyak orang di sekitarnya berdiskusi dengan suara pelan. Lalu apa, Taurus, salah satu dari 12 rasi bintang Charmen, tiba-tiba berkata. Tahun lalu, kekuatan spiritual yang mulia Gemini memasuki terobosan besar lainnya. Dia telah berhasil memasuki kondisi Sungai Es Spiritual. Apa, keadaan Sungai Es Spiritual? Kau tidak bercanda, kan? Keadaan Sungai Es Spiritual, itu adalah keadaan yang telah dikejar oleh banyak kekuatan spiritual super sepanjang hidup mereka. Sejak zaman kuno, hanya sedikit orang yang mampu memasuki keadaan mengerikan itu. Dia sudah memasuki kondisi Sungai Es Spiritual tahun lalu. Sekarang setelah satu tahun berlalu, dia pasti sudah jauh lebih stabil. Siapa tahu, yang mulia Gemini mungkin sudah mulai berpikir untuk menerobos kondisi Sungai Es Spiritual yang hebat. Menerobos keadaan Sungai Es Spiritual yang agung. Itu terlalu menakutkan. Lingkungan sekitar kembali gempar, dan bisik-bisik diskusi pun mulai terdengar. Meskipun aku, mau kincang, tidak mau mengakuinya, aku harus mengatakan bahwa kepala lima keluarga besar di Huasya, Kijia, yang mulia Kiyi, baru saja keluar dari pengasingannya belum lama ini. Dikatakan bahwa dia pergi ke Sukuroh dan bertarung dengan kepala empat pangeran Sukuroh, pangeran Lingtian. Meskipun hasilnya belum diputuskan, dia berada di pihak yang lebih unggul. Tiba-tiba, di sudut, seorang pemuda jangkung berkata, Kiyi. Mendengar nama itu, semua orang yang hadir menahan nafas. Pangeran tertua dari Organisasi X, Arthur, Kepala 12 Rasi Bintang Carmen, Gemini, Pangeran tertua dari Sukuroh, Lingtian, Kijia dari Huasya, Kiyi, Asura dari Sansekerta dari India, dan pangeran tertua dari enam keluarga bangsawan besar, Alexander. Kenam orang ini dikenal publik sebagai enam ahli teratas dari generasi muda. Namun, di antara keenam ahli teratas ini, Kiyi tidak diragukan lagi yang paling memukau. Kekuatan dan hasil pertempuran yang ia tunjukkan membuat orang lain terdiam. Meskipun banyak orang tidak mau mengakuinya, Kiyi memang memiliki potensi untuk menjadi jenius nomor satu generasi muda. Tak diragukan lagi, dia memang seorang pemuda yang sangat menakutkan, begitu menakutkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang berani menghadapinya. 304. Terjadi keheningan di Aula. Setelah beberapa lama, seseorang tiba-tiba mencibir dan memecah keheningan. Kemudian, dia berkata dengan nada sarkastis, Mo Kincang, kamu adalah tuan muda tertua dari keluargamu, salah satu dari lima klan besar di Huasya. Keluarga Momu selalu berselisih dengan Kijia. Hari ini, kamu berbicara untuk Kijia. Heh, jika Kijia tahu, dia tidak akan menghargai kebaikanmu. Aku, Mo Kincang, selalu menepati janjiku. Mo Kincang menatap acu-ta'acu ke arah orang yang berbicara dan berkata, mengapa saya harus mengharapkan Kijia menghargai kebaikan saya? Benar sekali, kita tahu seberapa kuat Kiyi. Memang, kita tidak bisa menandinginya. Suara acu-ta'acu lainnya terdengar, tidak ada yang perlu malu dalam mengakui hal ini. Mengetahui bahwa pihak lain adalah orang yang kuat, tetapi masih mengejeknya dan tidak menganggapnya serius, dia hanyalah seorang idiot yang duduk di dasar sumur. Yintian, apa yang kau katakan? Orang yang baru saja mengejek Mo Kincang membanting meja dan berdiri. Meja di depannya hancur berkeping-keping. Dia sangat marah sehingga wajahnya pucat dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Baiklah, mari kita berdua mundur selangkah. Ini hanya masalah kecil. Mengapa kita harus saling bertarung? Putra Suci Cahaya berkata sambil tersenyum, lagi pula, kita berada di kapal penumpang. Sungguh tidak mudah untuk bertarung di sini. Huff, orang yang baru saja mengejek Mo Kincang menatap Mo Kincang dan Yintian dengan dingin. Kemudian, dia perlahan duduk dan mendengus dingin. Ekspresi Mo Kincang dan Yintian tetap tidak berubah. Mereka acuh-ta'acuh. Arthur, Gemini, Ling Tian, Ki Yi, Asura, dan Alexander semuanya adalah naga di antara naga. Namun, menurutku Xiao Fan mungkin tidak lebih lemah dari mereka berenam. Dia juga salah satu pembangkit tenaga listrik teratas di generasi muda kita. Tiba-tiba, seseorang berbicara dan mengangkat topik baru. Xiao Fan. Mendengar nama Xiao Fan, sebagian orang mengerutkan kening, sebagian tampak serius, sebagian mencibir, dan sebagian lagi tidak terlalu memikirkannya. Di sudut, Xiao Fan dan dua orang lainnya berhenti minum. Kemudian, Xia He dan Yue King menatap Xiao Fan dengan aneh. Xiao Fan mengangkat bahu acu-ta'acu pada mereka berdua dan terus mencicipi anggur abadi Taibai. Dia sama sekali tidak peduli dengan diskusi para jenius itu. Xiao Fan dapat bekerja sama dengan Arthur. Konstelasi Gemini, Ling Tian, Ki Yi, Asura, dan Alexander. Enam di antaranya. Saudara ini, apakah kamu tidak melebih-lebihkan sedikit? Tiba-tiba, seseorang menimpali. Arthur, Konstelasi Gemini, Ling Tian, Ki Yi, Asura, Alexander, orang macam apa mereka. Bahwa Xiao Fan dapat berdiri berdampingan dengan mereka berenam. Benar-benar lelucon. Orang lain mendengus dingin. Belum lagi Xiao Fan tidak bisa dibandingkan dengan mereka berenam. Aku khawatir ada banyak orang di sini yang bisa mengalahkannya. Membandingkannya dengan mereka berenam hanyalah lelucon. Meskipun ada banyak rumor tentang Xiao Fan baru-baru ini. Pertama, ada rumor bahwa dia ala Biang Keladi di balik insiden Lingnan di Huasia. Lalu, ada rumor bahwa dia seorang diri menghancurkan cabang Aurora milik organisasi ex-America. Rumor-rumor ini memang mengerikan, tetapi tidak ada satupun yang dapat dikonfirmasi. Tidak dapat dianggap serius. Satu-satunya hal yang dapat dipastikan adalah bahwa dia menindas para master nasional di turnamen Go Philadelphia di Amerika. Mereka semua adalah orang biasa. Semua kultifator dapat melakukannya. Apa yang perlu diperhatikan? Ada satu hal lagi yang bisa dipastikan. Kemarin, dikatakan bahwa Xiao Fan tiba-tiba muncul di Roma dan membunuh tiga tetua biasa dari sekte gadis suci di jalan. Gadis suci dan isa dan lima puluh pengawal suci. Selain itu, putra ketiga Kijia, Ki Wen, tewas di tangan Xiao Fan. Benarkah itu? Tentu saja itu benar. Namun, masalah ini baru saja terjadi belum lama ini. Selain itu, hari ini adalah turnamen daftar surga, jadi tidak menyebar dengan cepat. Aku juga tahu tentang ini. Kalau begitu, Xiao Fan memang punya kekuatan. Dia seharusnya setara dengan kita, tapi aku khawatir dia tidak bisa dibandingkan dengan Arthur dan lima orang lainnya. Itu benar. Banyak orang jenius yang hadir berbisik satu sama lain. Mereka berdiskusi dengan suara pelan. Apakah orang yang reputasinya tidak pantas-pantas dibicarakan terus-menerus oleh semua orang? Tiba-tiba, Ali Mahmud mencibir saat itu. Suaranya begitu keras hingga hampir menenggelamkan suara semua orang yang hadir. Kemudian, dia berkata dengan nada meremehkan, dia bukan apa-apa. Jika aku bertemu dengannya, aku bisa membunuhnya dengan mengangkat tanganku. Semudah membunuh ayam. Mendengar ucapan Ali Mahmud, semua orang jenius yang hadir tiba-tiba berhenti bicara. Semua orang menatapnya dengan pandangan aneh. Meskipun banyak orang yang hadir yang tidak peduli atau memandang rendah siaufan, mereka tidak akan mengatakannya dengan lantang. Tidak ada orang seperti Ali Mahmud yang begitu tidak bermoral dan melentarkan omong kosong. Lagi pula, hampir semua orang yang hadir berasal dari pasukan besar dan telah berpendidikan tinggi sejak muda. Mereka tidak akan berbicara begitu vulgar dan tidak berbudaya. Haha. Terdengar sedikit tawa menghina dan meremehkan. Namun, Ali Mahmud tidak peduli dengan ejekan yang menghina dan merendahkan itu. Ia menggendong dua orang gadis, dan wajahnya penuh dengan kesombongan saat ia memandang semua orang dengan jijik. Pada saat yang sama, ia berkeringat karena alkohol, dan bau badannya semakin menyengat. Para jenius muda di dekat Ali Mahmud tampak berubah ekspresi. Kemudian, mereka memandang Ali Mahmud dengan jijik, bangkit berdiri, dan berjalan ke tempat duduk lain. Para pelayan di belakangnya juga diam-diam menjauhkan diri dari Ali Mahmud. Mata mereka penuh dengan penghinaan dan hinaan, tetapi kedua pelayan dalam pelukan Ali Mahmud tidak bisa bangkit dan pergi. Wajah mereka pucat sementara tubuh mereka menegang. Mereka ingin menutup hidung, tetapi mereka tidak berani. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menyungkingkan senyum yang lebih buruk daripada menangis dan memaksakan diri untuk bertahan. Kalau dia bukan siapa-siapa, lalu kamu siapa? Pemuda yang mengatakan bahwa Siaofan setara dengan Arthur dan lima lainnya berkata kepada Ali Mahmud sambil mencibir. Ali Mahmud, Jika kamu tidak menyatu dengan pecahan benda itu dan meningkatkan kekuatanmu, heh, dengan keterampilanmu yang pas-pasan, aku khawatir kamu bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk duduk di sini hari ini. Kamu tidak bisa mengatakan hal itu. Orang lain mencibir dan berkata, meskipun dia tidak menyatu dengan pecahan benda itu, dia masih memiliki paman yang baik yang menyayanginya. Jika ada yang berani menyakitinya, pamannya akan membunuhnya tanpa pandang bulu. Dia memperlakukannya seperti putranya sendiri. Itu putranya sendiri? Oke. Hanya saja semua orang berpura-pura bingung. Hahaha. Orang lain mencibir. Saya tidak akan berdebat denganmu sekarang. Ali Mahmud melirik orang-orang yang mencibirnya, dan berkata dengan nada meremehkan, dalam kompetisi bebas besok, aku akan menyingkirkan kalian semua satu per satu. Mari kita lihat apakah kalian masih bisa tertawa. Mendengar ucapan Ali Mahmud, tawa pun meredah. Beberapa anak muda yang tadinya tertawa cekikikan langsung berhenti tertawa, dan raut wajah mereka tampak serius dan takut. Jika kita mengesampingkan otak dan temperamen Ali Mahmud, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Sebab, selain kelompok arter yang beranggotakan enam orang, dialah satu-satunya yang bisa menyatu dengan sempurna dengan pecahan benda itu. Dapat dikatakan bahwa di antara sekian banyak jenius muda di sini, Ali Mahmud jelas merupakan salah satu yang terkuat. Suasana di aula tiba-tiba menjadi sedikit tegang. Ayo, ayo, ayo. Jarang sekali kita bisa berkumpul dengan damai hari ini. Bagaimana kalau kita angkat gelas dan bersulang? Sang putra cahaya suci tiba-tiba memecah keheningan, lalu mengangkat gelasnya sambil tersenyum. Mendengar perkataan putra suci cahaya, meski sebagian orang mengerutkan kening dan tidak mau, mereka hanya bisa mengangkat gelas mereka ketika melihat banyak orang lain mengangkat gelas mereka dari jauh. Pada saat ini, seseorang akhirnya memperhatikan si Aofan dan dua orang lainnya di sudut. Saudara-saudara, mengapa kalian tidak mengangkat gelas bersama-sama? Mungkinkah kalian tidak ingin bersulang bersama kami? Orang yang berbicara adalah pemuda kaukasia yang sombong, pangeran kedua. Dia menatap si Aofan dan dua orang lainnya, mengangkat alisnya, dan berkata dengan acuh tak acuh. Seketika semua orang menatap si Aofan dan dua orang lainnya. Hem, putra tertua keluarga sia dihuak sia, sia he. Seseorang segera mengenali sia he dan berbisik. Putra tertua keluarga sia, tidak, sia he bukan lagi putra tertua keluarga sia. Kata orang lain. Oh, apa yang sedang terjadi? Konon katanya ini adalah pertikaian politik internal dalam keluarga sia. Ayah sia he meninggal dunia karena kematian yang tidak bersalah beberapa bulan yang lalu, sehingga posisi sia he sebagai putra tertua keluarga sia menarik perhatian golongan lain. Setelah serangkaian pertikaian, sia he akhirnya dilucuti dari posisinya sebagai putra tertua keluarga sia, dan sia ruoyun, yang tiba-tiba naik ke tampuk kekuasaan, menjadi putra tertua keluarga sia. Sia ruoyun, wanita ini sangat kuat. Bukankah dia? Dikatakan bahwa wanita ini menghancurkan kultifasinya sendiri, dan kemudian berlatih kembali beberapa teknik terlarang dari keluarga sia. Tidak lama kemudian, dia akhirnya berhasil, dan kekuatannya tiba-tiba meningkat pesat, dan dia mengambil aliposisi sia he sebagai putra tertua dari keluarga sia. Dia menghancurkan kultifasinya sendiri, lalu mulai mempraktikkan teknik terlarang. Sungguh kejam, wanita ini jelas tidak bisa diremehkan. Kudengar sia he punya hubungan darah dengan siaofan. Dia sangat dekat dengan siaofan di pertemuan penggarap lingnan di Hua Sia. Setelah insiden lingnan, dia juga salah satu yang selamat, tetapi dia mengaku pergi pada hari kedua pertemuan penggarap lingnan. Dia sama sekali tidak tahu detail insiden lingnan. Aku pikir dia sengaja menutupi kesalahan siaofan, kan? Aku tidak yakin tentang itu. Bagaimanapun, lima klan besar dan tujuh sekte utama Hua Sia, dan bahkan divisi roh, mengintrogasinya, tetapi pada akhirnya, mereka tidak mendapatkan apapun. Mereka tidak bisa mendapatkan apapun darinya, dan di bawah tekanan pasukan ayahnya yang tersisa, mereka tidak punya pilihan selain membiarkannya pergi dengan selamat. 305. Dihadapkan pada tatapan semua orang, sia he tampak tenang dan kalem di permukaan, tetapi sebenarnya dia sangat gugup dan hanya bisa tertawa getir dalam hatinya. Cek, cek. Dia bukanlah orang yang tidak pernah melihat dunia, tetapi keluarga sia berada di peringkat terbawah dari lima klan besar dan tujuh sekte besar di Hua Sia. Dilihat dari seluruh dunia, mereka telah jatuh melampaui sembilan surga. Di aula besar, hampir semua jenius muda yang hadir mewakili kekuatan yang lebih kuat dari keluarga Sia. Sia he tidak seperti siaofan, arter, ki, atau lima lainnya yang dapat menekan seluruh kerumunan. Oleh karena itu, pada saat ini, ketika berhadapan dengan tatapan tidak bersahabat dari semua orang di depannya, tekanan tak berbentuk menghantamnya seperti gelombang yang mengerikan. Itu sangat menindas sehingga membuatnya sulit bernapas. Jangan khawatir, aku di sini. Siaofan melihat kegugupan Sia he dan segera menepuk punggung Sia he tanpa jejak. Aliran energi spiritual tiba-tiba melesat keluar dan memasuki tubuh Sia he. Kemudian, serangkaian suara ditransmisikan ke telinga Sia he. Setelah menerima energi spiritual Siaofan, Sia he merasakan ketegangan yang tak terlukiskan di hatinya menghilang dalam sekejap. Seluruh dirinya menjadi bersemangat, telinganya jernih, matanya jernih, dan dia bersemangat tinggi. Apa, Tuan muda tertua Sia he, apakah Anda meremehkan begitu banyak dari kami? Melihat Sia he belum mengangkat gelasnya, Taurus dari 12 Charmen mengayunkan gelas anggurnya dan menatap Sia he dari jauh sambil berkata dengan ringan. Yang mulia Taurus terlalu serius. Bukan itu maksudku. Sia he tidak bersikap seperti budak atau sombong. Dia lalu tersenyum tipis dan mengangkat gelas anggurnya untuk menganggup kepada semua orang sebagai tanda hormat. Bagaimana dengan mereka berdua? Pemuda yang sombong, pangeran kedua, memandang Sia Fan dan Yue King dan bertanya sambil mengerutkan kening. Kedua saudaraku minum terlalu banyak tadi. Mereka sedikit mabuk. Mereka tidak boleh minum terlalu banyak saat ini. Mengenai anggur untuk mereka berdua, biar aku yang mengurusnya. Sia he langsung berkata sambil tersenyum. Meskipun dia belum lama mengenal Sia Fan, Sia He dapat dengan jelas merasakan bahwa Sia Fan adalah seseorang yang hanya peduli dengan teman-teman dan keluarganya. Dia tidak peduli dengan orang lain. Terlebih lagi, banyak orang masih membicarakan Sia Fan sekarang. Hampir semua kata-kata mereka dingin terhadap Sia Fan dan tidak memiliki niat baik. Oleh karena itu, mengenai bunyi dentingan gelas semacam ini, Sia He yakin Sia Fan tidak akan mengangkat gelasnya. Untuk mencegah masalah ini semakin memburuk, pikiran Sia He pun terpacu dan ia segera mencari alasan. Begitu dia selesai berbicara, Sia He menuangkan tiga cangkir penuh anggur dan meminumnya sekaligus. Kemudian, dia meletakkan cangkirnya dan tersenyum pada semua orang. Tidak berguna. Kamu tidak tahu sopan santun. Tiba-tiba seseorang mencibir. Namun, bagaimanapun, Sia He sudah minum anggur. Bahkan jika seseorang ingin mengatakan sesuatu, mereka akan terpaksa menelan kata-kata mereka. Oleh karena itu, sebagian orang hanya mencibir dengan suara pelan, dan tidak seorang pun berkata apa-apa lagi. Tentu saja semua orang memandang Sia Fan dan Yue King dengan mata penuh penghinaan dan rasa jijik. Karena Tuan Muda Sia sudah minum untuk kita, lupakan saja. Bersulang, semuanya. Putra Cahaya Suci mengangkat cangkirnya dan berkata dengan keras. Bersulang. Suara-suara pelan terdengar ketika semua orang menenggak anggur dalam cangkir mereka satu demi satu. Semua orang meletakkan cangkir mereka satu demi satu. Kudengar Tuan Muda Sia dan Sia Fan berteman. Begitu mereka meletakkan cangkir, Jinaro dari Hindustani Sanskrit tiba-tiba berkata. Jinaro adalah seorang pemuda jangkung, kurus, dan berkulit kecoklatan. Ia duduk di sana dengan tenang, dan aura pembunuh yang tak terlihat dan aura berdarah secara otomatis menyebar dari tubuhnya. Di antara lima pahlawan muda Hindustani Sanskrita, kekuatan Jinaro mungkin bukan yang tertinggi, tetapi dia jelas yang paling haus darah. Dalam enam tahun sejak debutnya, setiap pencapaiannya yang mengagumkan telah menyebabkan banyak sekali kehidupan berdarah, yang sebagian besar adalah orang-orang biasa. Oleh karena itu, banyak orang di dunia luar, dan bahkan beberapa orang dalam bahasa Sanskrita, cukup kritis terhadapnya. Namun, kritik orang lain adalah satu hal, tetapi dia tetap melakukan segala sesuatunya dengan caranya sendiri. Dia tidak lemah, dan dia adalah murid terakhir Siwa Sanskrita. Agaknya, Siwa sangat menyukainya, jadi tidak ada yang berani menyentuhnya. Memangnya kenapa kalau dia begitu? Siahe mendengar nada permusuhan dalam suara Jinaro. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Tidak ada apa-apa. Jinaro mengangkat cangkirnya dan menyesap anggurnya lagi, lalu berkata dengan tenang, dia mempermalukan guru nasional India kita Amir Samanshi di konferensi Go America di Philadelphia. Jika kau melihatnya, katakan padanya bahwa aku akan menyelesaikan masalah ini dengannya cepat atau lambat. Baiklah, aku akan sampaikan permintaanmu secepatnya. Kata Siahe tenang sambil tersenyum tipis. Hem, katakan itu lagi, mendengar sindiran dalam kata-kata Siahe, jejak dingin langsung muncul di mata Jinaro. Dia langsung menatap Siahe, dan niat membunuh yang haus darah muncul di matanya. Namun Siahe tidak takut dan tersenyum tipis. Hehe, ada sampah yang berani bicara sembarangan di sini. Memprovokasi musuh dengan sengaja, dia hanya mencari kematian. Dia dihianati oleh tunangannya, dan jabatannya sebagai tuan muda tertua dirampas. Dia sudah menjadi orang gila, heh. Seseorang di antara kerumunan itu tiba-tiba berbisik dengan nada sinis. Mendengar kata-kata sarkastik ini, Siahe mengerutkan kening, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Siahe Fan, yang berada di sampingnya, tiba-tiba berkata perlahan, tidak ada tikus di kapal ini, kan? Mengapa tadi aku mendengar dua ekor tikus mencicit? Bajingan, apa yang kau katakan? Siapa yang kau panggil tikus? Mendengar perkataan Siahe Fan, dua orang muda tiba-tiba berdiri. Mata mereka berkilat dingin, dan wajah mereka penuh permusuhan saat mereka menatap Siahe Fan. Siapapun yang berdiri adalah tikus. Siahe Fan bersandar di sofa dengan kepala dimiringkan. Matanya gelap, dan sudut mulutnya menahan senyum yang tidak dapat dijelaskan saat dia berbicara dengan santai. Aku pikir kau sedang mencari kematian. Jika kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Kedua pemuda itu berjalan perlahan, dan aura mengerikan yang tak terlihat melonjak dari tubuh mereka. Niat membunuh mereka melonjak, dan tampaknya mereka akan menyerang Siahe Fan kapan saja. Siahe Fan melirik mereka berdua, lalu berkata perlahan, kalian berdua bocah nakal, kembalilah ke tempat duduk kalian dengan patuh, atau jangan salahkan aku karena membunuh kalian berdua hari ini. Anda, Anda, mati. Huff. Salah satu dari dua orang muda itu menatap tajam ke arah Siahe Fan dan meneriakan kata demi kata, sementara yang lain mendengus keras. Mereka tampak ingin menyerang, tetapi mereka khawatir dengan peraturan di kapal, jadi mereka hanya bisa berdiri di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan menatap Siahe Fan dengan mata yang sangat muram. Yang mulia, bukankah Anda agak terlalu sombong? Pada saat ini, Taurus dari dua belas rasi bintang carmen mengerutkan kening, lalu menatap Siahe Fan dan berkata dengan acuh tak acuh. Siahe Fan melirik ke arah Taurus dan berkata dengan dingin, sombong atau tidak, itu tidak ada hubungannya denganmu. Pergilah, atau aku akan membunuhmu juga. Anda, mengatakan, apa, apakah kamu? Sang Taurus tiba-tiba menjadi marah. Ia meneriakan kata demi kata, lalu perlahan bangkit. Tubuhnya tiba-tiba melonjak dengan aura yang tak terbatas dan menakutkan. Aura ini seperti gelombang, beriak keluar, menyebabkan banyak orang di sekitarnya tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Yang mulia Taurus, mari kita bicara baik-baik. Tenanglah. Sang Sein Cahaya juga berdiri dan berkata sambil tersenyum. Aura lembut keluar dari tubuhnya, dan ketika bertabrakan dengan aura keras Taurus, aura itu langsung kembali tenang. Sang Taurus tidak berkata apa-apa. Ia perlahan menarik auranya dan duduk kembali. Kedua pemuda di lapangan juga mendengus dingin dan memanfaatkan situasi untuk mundur dan kembali ke tempat duduk mereka. Pada saat ini, tatapan semua orang beralih dari Xia He dan mendarat pada Xiao Fan. Kalian berdua tampak sangat asing. Bagaimana aku harus memanggil kalian? Sang Suci Cahaya tersenyum pada Xiao Fan dan Yue King, lalu matanya berbinar saat dia berkata sambil tersenyum. Benar sekali, Xiao Fan. Xiao Fan terkekeh dan berkata, Yue King, kata Yue King tanpa tekanan. Apa? Tidak ada yang peduli dengan Yue King, tetapi ketika mereka mendengar kata-kata Xiao Fan, semua anak muda yang hadir tercengang. Seketika, banyak orang berdiri dan menatap Xiao Fan. Udara di seluruh aula tiba-tiba membeku dan keadaan di sekitarnya menjadi sunyi-senyap. Baru saja mereka membicarakan Xiao Fan, tetapi mereka tidak menyangka Xiao Fan ada di sini. Kamu Xiao Fan. Senyum di wajah Sein Cahaya tiba-tiba menghilang. Dia tertegun sejenak, lalu matanya berbinar. Dia menatap Xiao Fan dan mengamatinya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Xiao Fan tidak menjawab. Tatapannya menyapu semua orang dengan senyum di wajahnya. Xiao Fan, aku sudah lama mencarimu. Aku tidak menyangka kau akan muncul di sini di depan umum. Bagus sekali. Aura pembunuh dan aura berdarah Jinaro melonjak. Dia menatap Xiao Fan tanpa ekspresi, matanya penuh dengan niat membunuh yang dingin. Kamu Xiao Fan. Ali Mahmud juga berdiri saat itu. Ia dengan santai mendorong kedua pelayan di tangannya seolah-olah mereka adalah sampah. Kemudian, ia menatap Xiao Fan dengan ekspresi gembira seolah-olah ia telah menemukan mangsanya. Ia mencibir. Kau benar. Angela, gadis suci dari sekte gadis suci, juga berdiri dan menatap Xiao Fan, matanya penuh dengan niat membunuh. Xiao Fan, kau membunuh sekelompok orang penting di sekte gadis suci kemarin. Hari ini, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi begitu saja. Semakin banyak orang berdiri dan berjalan perlahan. Secara sengaja atau tidak sengaja, mereka menutup semua pintu keluar di sekitarnya. Tidak, dia bukan Xiao Fan. Tiba-tiba, seseorang di antara kerumunan berteriak, saya telah melihat informasi dan foto Xiao Fan. Saya ingat wajah Xiao Fan, dan orang di depan saya tampak seperti kultifator nakal terkenal Tianlong Sangren, Chen Dongsheng dari Hua Xia. Benar sekali, dia adalah Chen Dongsheng, bukan Xiao Fan. Setelah itu, beberapa orang lainnya juga ikut bersuara dengan suara yang dalam. 306. Chen Dongsheng, Tianlong Sangren yang terkenal di Hua Xia, Chen Dongsheng. Saya belum pernah mendengar tentang dia. Saya belum pernah mendengar tentang dia. Aku pernah mendengar tentangnya, tetapi dia tidak terlalu terkenal. Paling-paling, dia hanya sedikit terkenal. Sedikit terkenal. Kalau begitu saya khawatir dia tidak memenuhi syarat untuk menaiki kapal penumpang ini, kan? Dia bahkan kurang memenuhi syarat untuk berada di sini, kan? Aku tidak tahu. Untuk sesaat, banyak orang di belakang Naro, Ali Mahmud, perawan Suci Angela, dan yang lainnya tengah berdiskusi dengan suara pelan. Rep. Chen Dongsheng seharusnya tidak memenuhi syarat untuk berada di sini, jadi kamu seharusnya bukan Chen Dongsheng. Lalu, siapa kamu? Putra Suci Cahaya melangkah maju dan menatap Xiao Fan. Oh, aku lupa mengubah wajahku kembali. Xiao Fan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu segera kembali ke wajah aslinya. Benar sekali, dia adalah Xiao Fan. Xiao Fan, dia Xiao Fan. Melihat wajah asli Xiao Fan, seseorang langsung berteriak kaget. Kau benar-benar Xiao Fan, Putra Cahaya Suci menatap wajah Xiao Fan, matanya berbinar. Sudah lama aku mendengar bahwa Xiao Fan sangat sombong, dan dia memang terlalu sombong. Melihatnya hari ini, dia benar-benar sesuai dengan reputasinya. Salah satu dari dua pemuda yang mengejek Siahe memandang Xiao Fan dan mencibir. Orang yang terlalu sombong biasanya tidak berumur panjang. Pemuda lainnya juga mencibir. Kemarilah, Xiao Fan tiba-tiba tersenyum dan memberi isyarat pada mereka berdua. Apa yang kamu inginkan? Salah satu pemuda menatap Xiao Fan dan berkata dengan dingin. Huff! Pemuda lainnya mendengus berat. Namun, tiba-tiba, Ayah! Ayah! Dua suara keras tiba-tiba terdengar. Kedua pemuda itu tampaknya telah ditabrak langsung oleh seekor gajah yang berlari kencang. Dengan erangan teredam, mereka terbang mendatar dan menghantam dinding aula di kejauhan. Ah! Para pelayan dan pramu saji di sekitar berteriak kaget dan buru-buru mundur. Apa? Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Lalu, mata mereka langsung dipenuhi rasa tidak percaya. Perkelahian dilarang di kapal penumpang. Aturan ini jelas tidak sesederhana peringatan lisan. Di turnamen daftar surga dunia sebelumnya, ada juga beberapa pemuda sombong yang mengabaikan aturan ini dan bertarung dengan seenaknya. Akan tetapi, mereka semua berakhir dalam keadaan menyedihkan. Mereka yang berlatar belakang sedikit lebih lemah langsung dibunuh oleh para penjaga di kapal di tempat. Kemudian, mayat mereka langsung dibuang ke laut untuk memberi makan ikan tanpa ampun. Mereka yang berlatar belakang lebih kuat mengalami kelumpuhan kultivasi dan anggota tubuh mereka patah, sehingga mereka menjadi lumpuh. Pada akhirnya, mereka akan dipulangkan, dan nasib mereka akan berada di ujung tanduk. Bahkan bagi Arthur, Kiyi, dan lima orang lainnya yang memiliki latar belakang kuat, kecuali mereka dapat sepenuhnya melarikan diri dari kapal dan terhindar dari pembunuhan sepuluh kali oleh penyelenggara kompetisi, masalah ini pasti tidak akan berakhir. Dalam turnamen daftar surga dunia terakhir, yang mulia pangeran kedua dari organisasi ex-Amerika Serikat awalnya Setenar Arthur, Kiyi, dan lima lainnya. Mereka dikenal sebagai tujuh tokoh termasyur. Namun, karena ia tidak menganggap serius peraturan ini, ia dengan berani membunuh salah satu musuhnya di kapal penumpang. Akibatnya, banyak master senior di kapal penumpang mengambil tindakan. Pada akhirnya, meskipun ia membunuh banyak master senior dan melarikan diri dengan selamat, bahkan melarikan diri kembali ke Amerika Serikat dengan luka di sekujur tubuhnya, ia tetap diburu tanpa ampun oleh para penyelenggara konferensi. Pada akhirnya, hanya semenit sebelum orang-orang yang dikirim oleh organisasi X tiba, ia dipenggal kepalanya dengan pisau. Lalu, dia pergi. Setelah itu, organisasi X murka, tetapi menghadapi penyelenggara turnamen, yang merupakan sembilan kekuatan sepuluh besar dunia lainnya. Bahkan organisasi X terpaksa menutup masalah ini sepenuhnya dan melarang siapapun menyebutkannya lagi. Justru karena pelajaran inilah, meskipun Jinaro, Ali Mahmud, Angela, dan yang lainnya penuh dengan niat membunuh terhadap si Aofan, mereka malah datang untuk memaksa dan mempermalukannya secara lisan. Mereka tidak berani melakukan apapun terhadap si Aofan. Namun, mereka tidak pernah berpikir bahwa si Aofan benar-benar berani melanggar aturan ini dan memukul orang di tempat. Oh, sayang sekali. Awalnya aku berpikir bahwa aku bisa membunuhmu dengan tanganku sendiri, tetapi sekarang tampaknya aku tidak perlu melakukan apapun. Jinaro berdiri di sana dengan tangan disilangkan, menatap si Aofan seolah-olah sedang melihat orang mati dan berkata sambil mencibir. Angela, sang perawan suci, menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin, sayang sekali aku tidak bisa membunuh orang ini dengan tanganku sendiri untuk membalaskan dendam tiga tetua sekte perawan suci, perawan suci dan isa, dan rekan-rekan senegaranya dari sekte perawan suci. Taurus dari 12 Charmen melirik si Aofan dengan jijik, menggelengkan kepalanya, dan berkata, kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Pemuda sombong itu, pangeran kedua, melirik si Aofan dan berkata dengan acuh-ta'acuh, dia hanya mencari kematian. Ling Feng, salah satu dari empat pangeran suku roh, tampak acuh-ta'acuh dari jauh. Dia memandang si Aofan dan berkata, sayang sekali. Ah. Pada saat ini, kedua pemuda yang ditampar si Aofan akhirnya bangkit dari tanah. Jejak telapak tangan di wajah mereka sangat menarik perhatian. Keduanya sekarang marah. Mereka meraung keras dan bergegas dengan gila. Namun, tamparan, tamparan. Si Aofan masih tersenyum, lalu tiba-tiba menamparkan dua pemuda yang menyerbu di depannya dan membuat mereka terpental lagi. Suara tamparan yang keras itu bergema di seluruh aula. Ledakan. Ledakan. Kali ini, kekuatan tamparan itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kedua pemuda itu terlempar oleh Si Aofan. Setelah mereka jatuh ke tanah, mereka bahkan tidak mengeluarkan suara apapun sebelum pingsan. Mereka terbaring tak bergerak. Siapa lagi yang mau ikut? Mengapa kalian tidak berkumpul saja? Si Aofan masih tersenyum ketika dia memandang semua orang dan berkata sambil terkekeh. Ruangan itu begitu sunyi, bahkan suara jarum yang jatuh ke tanah pun dapat terdengar. Tidak ada yang berbicara, dan tidak ada yang berani melangkah maju. Semua orang berdiri di sana dan menatap Si Aofan dengan heran. Secara logika, Si Aofan pasti panik setelah melanggar aturan tidak boleh berkelahi di kapal penumpang. Dia pasti bersiap untuk melarikan diri. Ini karena dalam waktu paling lama 3 hingga 5 menit, banyak senior dan ahli di kapal penumpang akan menerima berita dan bergegas datang. Pada saat itu, bahkan jika Anda adalah Arthur atau Ki Yi, Anda tetap harus mengakui kekalahan. Namun sekarang, Si Aofan bersikap santai dan sama sekali tidak peduli dengan masalah ini. Ini sungguh tidak bisa dimengerti. Apakah dia tidak takut dengan hukuman berat yang akan datang kemudian? Apakah dia tidak takut mati? Kartu truf macam apa yang dimilikinya sehingga dia bisa mengabaikan peraturan kapal dan bersikap begitu sombong? Keraguan muncul di hati setiap orang satu demi satu. Sepasang mata Si Aofan yang muram menyapu seluruh Aola sambil tersenyum. Meskipun dia tersenyum, tidak ada sedikitpun kehangatan di matanya. Yang ada hanyalah rasa dingin yang membuat orang gemetar tak terkendali. Hem. Tatapan Si Aofan tertuju pada dua orang di antara kerumunan. Ia menemukan dua orang, kenalan. Pemuda Pirang dan Ji Ye. Ketika cabang Aurora hancur hari itu, mereka berdua melarikan diri dengan berteleportasi sambil membawa sesuatu di tubuh mereka. Kemudian, Si Aofan ingin mencari mereka lagi untuk melihat harta karun apa di tubuh mereka yang dapat merobek ruang, tetapi dia tidak menyangka hal-hal akan terjadi satu demi satu, jadi dia mengesampingkan masalah ini untuk sementara. Sekarang setelah mereka bertemu lagi, inilah saat yang tepat untuk melihat benda apa yang ada di tubuh mereka. Dan tepat ketika Si Aofan memperhatikan pemuda berambut Pirang dan Ji Ye, keduanya juga sepucat kertas, dan tubuh mereka tidak bisa menahan gemetar sedikit. Benar sekali, itu dia, itu dia. Dialah orang yang menghancurkan seluruh cabang aurora seorang diri. Meski banyak ingatan yang tidak jelas karena penggunaan pecahan benda itu, tetapi masih banyak serpihan ingatan yang terfragmentasi tersisa di dalam pikirannya. Kadang-kadang, ketika dia secara tidak sengaja mengingat kembali adegan-adegan yang terpisah-pisah itu di larut malam, pemuda Pirang itu dan Ji Ye akan gemetar ketakutan. Mengerikan, sungguh mengerikan. Si Aofan hanyalah malaikat maut dari neraka, yang terus-menerus memanen kehidupan semua orang. Tidak peduli siapapun orangnya, mereka tidak akan mampu menahan satu pukulan pun darinya. Tidak ada cara lain untuk melawannya kecuali kematian. Apa yang terjadi hari itu hanyalah mimpi buruk terbesar dalam hidupnya. Sekarang setelah dia melihat Si Aofan lagi, semua yang terjadi hari itu tiba-tiba tampak terulang di depannya. Semuanya seolah baru saja terjadi dan jelas dalam benaknya. Pemuda Pirang dan Ji Ye tiba-tiba merasakan hawa dingin menjalar di sekujur tubuh mereka, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es. Kegelapan yang tak berujung perlahan menyelimuti mereka, melahap mereka sepenuhnya. Kemudian, mereka jatuh ke jurang yang tak berujung, tidak dapat melarikan diri. Si Aofan memiringkan kepalanya dan menatap pemuda Pirang dan Ji Ye sambil tersenyum tipis, lalu berkata dengan tenang, kalian berdua melarikan diri dari cabang aurora hari itu, dan hari ini, aku bertemu kalian berdua lagi. Kali ini, aku tidak akan membiarkan kalian pergi. Mata semua orang mengikuti tatapan Si Aofan dan tertuju pada pemuda Pirang dan Ji Ye. Jangan, jangan bunuh kami. pemuda Pirang itu tidak dapat berpikir untuk melawan. Dia menatap Si Aofan dengan ngeri, wajahnya pucat saat dia tergagap. Wajah Ji Ye juga pucat pasti. Dia menatap Si Aofan dan berkata dengan susah payah, Tuhan, tolong, tolong, biarkan kami, biarkan kami hidup. Hem, apa? Melihat pemuda Pirang dan ekspresi Ji Ye yang ketakutan, semua orang yang hadir tercengang. Kemudian, ekspresi terkejut muncul di wajah semua orang. Mengapa pangeran ketujuh dan Ji Ye begitu takut pada Si Aofan, seakan-akan mereka adalah tikus yang melihat kucing. Mungkinkah apa yang mereka katakan hari itu tentang Si Aofan yang menghancurkan seluruh cabang Aurora sendirian itu benar? 307. Kupikir Si Aofan ini punya tiga kepala dan enam lengan, tapi ternyata dia biasa saja. Tiba-tiba, Ali Mahmud memecah keheningan di udara. Ia menatap pemuda Pirang yang ketakutan dan Ji Ye, lalu mengerutkan bibirnya dengan jijik. Kemudian, ia mencibir dan berkata, bagaimana mungkin pangeran ketujuh yang terhormat dan Ji Ye begitu takut hingga mereka gemetar seperti anak ayam yang tak berdaya. Sungguh konyol. He he. Seketika beberapa orang di kerumunan itu mencibir dengan suara rendah. 6D. Oh. Mendengar itu, Si Aofan perlahan menoleh dan menatap Ali Mahmud. Kemudian, dia menatap Ali Mahmud sambil tersenyum. Dari mana datangnya si idiot ini? Kau hanya tahu cara bicara omong kosong. Bukankah ayahmu mengajarkanmu cara bicara? Atau orang tuamu meninggal lebih awal dan tidak ada yang peduli padamu lagi? Yue King, yang berada di sebelah Si Aofan, tiba-tiba berkata dengan kasar. Ketika Ali Mahmud melontarkan omong kosong, Yue King sudah tidak senang dan telah mengumpatnya berkali-kali. Namun, karena Si Aofan tidak mengatakan apa-apa, tidak pantas baginya untuk mengatakan apapun kepada Ali Mahmud. Namun sekarang setelah mendengar Ali Mahmud melontarkan omong kosong lagi, Yue King tidak dapat menahannya lebih lama lagi dan segera membalas dengan balasan-balasan. Apa katamu? Ali Mahmud juga menguasai sedikit bahasa huaksia. Ketika mendengar omelan kasar Yue King, wajahnya langsung berubah muram. Mata kecilnya dipenuhi dengan kebencian yang menusuk tulang. Dia menatap Yue King seperti ular berbisa dan berkata dengan suara dingin. Apa? Bodoh? Kamu tidak mendengarku dengan jelas. Yue King sama sekali tidak peduli dengan ekspresi muram Ali Mahmud. Kemudian, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, ia menggunakan jarinya untuk menggali telinga, hidung, dan hidungnya dengan kasar, mengeluarkan segumpal kotoran. Dengan jentikan jarinya, kotoran itu mendarat di pakaian Ali Mahmud. Dia melirik Ali Mahmud dan mencibir. Sudah ku bilang kau idiot, idiot, idiot besar, idiot super besar. Terus kenapa? Apakah kau mendengarku dengan jelas kali ini? Anda, Anda, mati. Dia sekali lagi dihina oleh Yue King di depan umum. Setelah disentil oleh ingus Yue King, amarah dalam hati Ali Mahmud meletus bagai gunung berapi. Dia meraum dengan marah, suaranya terdengar seperti guntur di telinga semua orang. Aura tirani terpancar dari tubuhnya, menyebabkan ekspresi banyak orang sedikit berubah. Anak baik, ayo, ayo. Jangan hanya menggonggong seperti anjing tak berguna. Mari kita lihat apakah kau berani memukulku. Yue King mengulurkan jari tengahnya seolah-olah ia sedang memanggil seekor anak anjing. Ia memberi isyarat kepada Ali Mahmud dengan jarinya. Katanya sambil tersenyum aneh. Yue King sering bepergian bersama ayahnya sejak ia masih muda, dan tempat-tempat yang dikunjunginya pada dasarnya adalah tempat-tempat terpencil, jadi orang-orang yang ditemuinya sejak ia masih muda pada dasarnya adalah orang-orang tercelah. Setelah sekian lama berinteraksi dengan orang-orang tercelah ini, kata-kata, tindakan, dan temperamen Yue King tentu saja tidak lebih baik. Terkadang, dia akan memulai pertengkaran begitu dia membuka mulutnya. Segala macam kata-kata kotor yang tak tertahankan akan tertumpah seperti banjir yang secara langsung dapat membuat orang marah setengah mati. Meskipun Ali Mahmud juga sangat vulgar, Indonesia tidak memiliki bahasa yang kaya seperti huasya, jadi ketika dia mendengar kutukan Yue King yang tak tertahankan, Ali Mahmud sangat marah hingga asap keluar dari tujuh lubangnya, dan dia hampir menjadi gila. Anak yang baik, ah tidak, cucu yang baik, apa yang kamu tunggu? Melakukan suatu gerakan, mengapa kamu tidak bertindak? Yue King menatap Ali Mahmud yang gemetar karena marah tetapi tidak berani bergerak, dan menjadi semakin sombong. Kakekmu menunggumu di sini, apa yang kamu tunggu? Jangan bilang kamu tidak berani. Pengecut, karena kamu tidak berani, enyahlah kembali ke pelukan ibumu dan lanjutkan minum susu. Jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini dan mengotori mata kakekmu. Mendengar teriakan Yue King, wajah anak muda di sekitarnya perlahan berubah. Mereka pada dasarnya adalah orang-orang yang telah menerima berbagai macam pendidikan yang baik sejak mereka masih muda. Kapan mereka pernah mendengar kutukan vulgar seperti itu yang dapat membuat tiga dewa mayat melonjak marah? Saat ini, jika mereka sendiri yang dihina, mereka mungkin tidak punya pilihan lain selain mencari pilar dan bunuh diri. Aku akan membunuhmu, kemarahan di hati Ali Mahmud memuncak. Ia tak dapat menahannya lagi, ia pun meraung dengan gila. Kemudian, seluruh tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat langsung ke arah Yue King. Niat membunuh yang dingin dan menggigit tiba-tiba menyebar. Angin di aula bersiul, dan udara di sekitarnya meledak. Tetapi, ayah, suara tamparan keras lainnya terdengar. Kemudian, semua orang melihat bahwa serangan Ali Mahmud telah sepenuhnya runtuh. Seluruh tubuhnya seperti disambar petir, dan dia mengeluarkan erangan menyakitkan. Kemudian, tubuhnya terbang jauh seperti layang-layang yang talinya putus, menabrak meja anggur dan menghancurkannya. Siaofan menepuk-nepuk pakaiannya dengan acuh-ta'acuh, lalu duduk di sana dengan santai, menatap Ali Mahmud di kejauhan sambil tersenyum. Hmm. Mata semua orang tiba-tiba terfokus pada Siaofan, dan jejak keseriusan muncul di mata semua orang. Begitu cepat. Baru saja mereka melihat Siaofan bergerak, lalu Ali Mahmud terlempar. Mengenai bagaimana Siaofan melakukannya, tidak ada seorang pun di aula yang bisa melihat dengan jelas. Siaofan ini jelas bukan orang baik. Dia tidak bisa diremehkan. Pikiran ini tiba-tiba terlintas di benak setiap orang. Ini, ya, Anda, dipaksa, saya, akan, Ali Mahmud perlahan berdiri dari tanah. Ia menatap tajam ke arah Siaofan di kejauhan dan berteriak, Jika aku, Ali Mahmud, tidak membunuhmu hari ini, aku bersumpah aku bukan manusia. Bersumpah kau bukan manusia. Kalau begitu, aku khawatir kamu lebih baik tidak menjadi manusia. Siaofan menatapnya dan berkata sambil tersenyum. Kecil, bajingan, benih, Anda, memberi, aku, pergi, mati. Ali Mahmud meraung dengan gila, dan otot-otot di tubuhnya langsung membengkak, memancarkan aura yang menakutkan. Suaranya seperti gelombang kejut yang beriak ke segala arah. Kemana pun ia lewat, semua gelas anggur dan botol anggur pecah, dan suara ledakan tak henti-hentinya. Ah! Para gadis dan pelayan di sekitarnya tidak dapat menahan raungan yang mengerikan ini. Tiba-tiba, semua gadis di aula jatuh ke tanah, menutup telinga mereka, dan berteriak kesakitan. Anak-anak muda lain di sekitar juga mengerutkan kening dan mundur sedikit, menutup telinga dan menstabilkan tubuh untuk menahan gelombang kejut. Siaofan dan dua orang lainnya tidak bergerak. Semua gelombang kejut secara otomatis menghilang satu meter di depan mereka, tidak dapat menyentuh mereka sama sekali. Tiba-tiba, sosok Siaofan tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Ali Mahmud. Dia langsung mencengkeram leher Ali Mahmud. Siaofan tidak membuang waktu. Ia mengangkat tangannya dan menamparkan mulut Ali Mahmud. Dalam sekejap, semua gigi Ali Mahmud copot. Tamparan itu langsung mengenai tenggorokannya. Ini bukanlah akhir. Siaofan kembali mencengkeram dagu Ali Mahmud. Kemudian, dengan bunyi krek, dagu Ali Mahmud terkilir, dan lolongannya berhenti tiba-tiba. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Sebelum Ali Mahmud sempat bereaksi, dia sudah dibuat terdiam oleh Siaofan. Teriaklah, teruslah berteriak, jangan berhenti. Siaofan berdiri di depan Ali Mahmud dan meremas lehernya seperti sedang meremas ikan mati. Dia tersenyum dan berkata kepada Ali Mahmud. Ali Mahmud terdiam, matanya merah dan penuh dengan kekerasan. Tiba-tiba dia melayangkan pukulan ke dada Siaofan. Namun, retakan. Tinju Ali Mahmud dengan mudah ditangkap oleh Siaofan di udara. Kemudian, Siaofan segera mengerahkan tenaga, dan Tinju Ali Mahmud hancur di tangan Siaofan. Kupikir kau adalah perwujudan dao surgawi. Beraninya kebicara omong kosong di sini dengan kemampuan yang sangat minim. Siaofan masih tersenyum sambil menatap Ali Mahmud. Wajah Ali Mahmud tampak seperti campuran antara rasa sakit dan kegilaan. Dadanya naik turun dengan hebat seperti peniup. Dia mengangkat lengannya yang lain dan mengepalkan kelima jarinya. Dia mengeluarkan raungan teredam dan menyerang Siaofan lagi. Retakan. Siaofan adalah orang pertama yang mencengkeram pergelangan tangan Ali Mahmud. Kemudian, ia dengan mudah merobek seluruh lengan Ali Mahmud. Dalam sekejap mata, darah menyembur keluar dan mewarnai pakaian Ali Mahmud dan tanah menjadi merah. Mengaum. Wajah Ali Mahmud langsung menampakkan ekspresi kesakitan yang amat sangat. Ia mengeluarkan suara gemuruh yang terdengar seperti suara binatang buas dari tenggorokannya. Ia mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke arah Siaofan, seakan-akan ingin menguliti Siaofan hidup-hidup. Kamu masih belum yakin? Melihat Ali Mahmud seperti ini, Siaofan tersenyum lagi. Kemudian, dengan suara berderak, dia merobek lengan Ali Mahmud yang telah diremukkan oleh Tinju Siaofan. Retakan. Retakan. Siaofan kembali mengangkat kakinya dan menendang lutut Ali Mahmud. Seketika, lutut Ali Mahmud hancur total. Celepuk. Ali Mahmud berlutut di depan Siaofan. Bagaimana? Apakah Anda yakin sekarang? Siaofan masih tersenyum sambil menatap Ali Mahmud yang berlutut di depannya sambil terkekeh. Terjadi keheningan di mana-mana. 308. Beraninya dia. Melihat Ali Mahmud yang anggota tubuhnya dipatahkan oleh Siaofan di tempat, semua orang bergumam dalam hati. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa. Mengesampingkan aturan untuk tidak melawan atau menyakiti siapapun di kapal, Paman Ali Mahmud adalah orang terkuat di Indonesia. Julukannya adalah Palu Kejam dan dia adalah tokoh terkenal di seluruh dunia. Semua orang tahu betapa Paman Ali Mahmud sangat memanjakannya. Jika ada yang berani menyakiti Ali Mahmud, Pamannya akan berani membunuh seluruh keluarga orang itu. Dia tidak ada bedanya dengan orang gila. Di antara sekian banyak pemuda jenius yang hadir, ada yang mampu mengalahkan Ali Mahmud, namun sama sekali tidak ada seorang pun yang berani mengalahkannya hingga mencapai kondisi yang menyedihkan seperti itu. Namun, Siaofan telah melakukan hal itu. Dan dia telah melakukannya di depan semua orang, tanpa rasa bersalah sedikitpun. Perlu diketahui, meski Paman Ali Mahmud belum datang, namun dua orang ajudan kepercayaannya, Hungry Wolf dan Matt Tiger, sudah datang dan berada di dalam kapal. Orang hanya bisa membayangkan badai besar apa yang akan melanda kapal itu sesaat lagi. Saat ini, meskipun Ali Mahmud telah menderita luka yang begitu serius, dia masih belum mati. Seluruh tubuhnya berdiri di sana seperti batu nisan, tidak dapat bergerak. Tatapan matanya yang ganas tidak berkurang sedikitpun. Dia menatap Siaofan dengan tatapan gila dan haus darah, penuh kebencian dan kekejaman. Retakan. Siaofan tersenyum lagi. Lalu, tanpa basa-basi lagi, dia meraih kepala Ali Mahmud, menariknya, dan melemparkannya ke tanah agak jauh. Celepuk. Tubuh Ali Mahmud yang tanpa kepala jatuh ke tanah dengan bunyi keras. Lehernya yang patah memperlihatkan tulang-tulang lehernya yang mengerikan. Darah merah cerah mengalir di lantai marmer yang halus, dan bau darah yang menyengat memenuhi udara. Ekspresi semua orang berubah lagi. Ali Mahmud sudah meninggal. Siaofan telah melakukannya di depan semua orang. Dia telah membunuh Ali Mahmud secara langsung. Gila, benar-benar gila. Masalah ini pasti sudah menyebar ke seluruh dunia. Paman Ali Mahmud pasti akan menjadi gila. Jika saat itu tiba, pasti akan terjadi badai berdarah yang akan mengejutkan semua orang. Oh. Setelah Siaofan membunuh Ali Mahmud, mata Li Tianlan berbinar. Dia segera menyadari bahwa Ali Mahmud memiliki hal yang sama seperti pemuda pirang itu dan Ji Ye di tubuhnya. Benda ini adalah pecahan yang tampak seperti sudut cakram. Seluruhnya berwarna perunggu. Tampak seperti emas, tetapi bukan emas. Tampak seperti kayu, tetapi bukan kayu. Benda itu tidak memancarkan aura apapun. Itu hanya seperti pecahan biasa yang tidak dapat menarik perhatian siapapun. Menarik. Siaofan menatap pecahan perunggu di tangannya yang bukan logam atau kayu dengan penuh minat. Ia bergumam pada dirinya sendiri. Benda ini berada di antara hidup dan mati. Bisa dikatakan mati atau hidup. Sungguh langka. Tidak ada fluktuasi aura. Selain itu, begitu bersembunyi di tubuh seseorang, akan sangat sulit untuk mendeteksinya. Ia akan menyatu dengan daging dan darah tubuh manusia, sehingga sangat sulit ditemukan. Ia hanya akan muncul kembali saat inangnya mati, jadi akan sangat sulit ditemukan. Lagipula, keberadaannya seharusnya menjadi semacam rahasia, kan? Setidaknya, saya tidak melihat informasi relevan apapun dalam ingatan Dong Fang Yun, Nyonya Roland, atau Bai Sitong. Oh iya, hampir lupa juga. Pemuda Pirang dan Ji Yee juga punya benda ini di tubuh mereka. Aku seharusnya bisa mendapatkan informasi lebih banyak jika aku mengeluarkan pecahan perunggu dari tubuh mereka. Xiao Fan berpikir dalam hati. Dia kemudian menatap Pemuda Pirang dan Ji Yee lagi. Mereka merasakan tatapan Xiao Fan pada mereka lagi, dan ada sedikit niat membunuh di matanya. Pemuda Pirang dan Ji Yee kembali gemetar hebat. Wajah mereka semakin pucat. Pada saat itu, pecahan perunggu di tangan Xiao Fan tiba-tiba menggeliat, seperti cacing yang berusaha keras masuk ke dalam tubuh Xiao Fan. Namun, tubuh Xiao Fan sangat kuat, meskipun pecahan perunggu itu berusaha sekuat tenaga, tetap saja tidak dapat menembus kulit Xiao Fan. Ia tidak dapat melukai kulit Xiao Fan sedikitpun, ia hanya bisa berlarian dengan gelisah. Saya salah. Meskipun saya belum pernah melihat benda ini sebelumnya, mengapa benda ini terlihat seperti cacing layu abadi jika dilihat dari bentuknya? Xiao Fan tiba-tiba mengerutkan kening dan berbisik pada dirinya sendiri, sepertinya ini ada hubungannya dengan cacing layu abadi. Lupakan saja, tidak perlu menyelidiki hal ini. Itu bukan hal yang baik. Jika aku menyelidiki terlalu banyak, aku bahkan bisa memancing bencana. Lebih baik menghancurkannya secepat mungkin. Jantung Xiao Fan berdebar kencang. Ia mengepalkan tinjunya dan langsung menghancurkan pecahan perunggu itu menjadi bubuk. Kemudian, ia membuka telapak tangannya dan bubuk itu terlepas dari telapak tangannya dan menghilang ke udara. Xiao Fan menggelengkan kepalanya dan berhenti memperhatikan hal ini. Mungkin ada orang di bumi yang menganggap benda ini sebagai harta karun, tetapi cepat atau lambat, mereka akan menyesalinya. Ketika saat itu tiba, sudah terlambat bagi mereka untuk menyesalinya. Kemudian, Xiao Fan mengalihkan pandangannya dari pemuda berambut emas dan Jiye. Pemuda berambut emas dan Jiye merasa seolah-olah gunung yang mengjulang tinggi telah terangkat dari pundak mereka. Seketika, tubuh mereka rileks dan lemas. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas panjang lega. Tadi, kalian berdua bilang ingin membunuhku. Xiao Fan menatap Jinaro dan Saintes Angela dan berkata sambil tersenyum, Ayo, aku di sini. Lakukan. Mendengar perkataan Xiao Fan, mata Jinaro dan Saintes Angela menyipit. Mereka berdiri di sana dengan ekspresi muram dan tidak mengatakan sepatah katapun. Sebelumnya, mereka hanya mendengar berbagai perbuatan Xiao Fan, tetapi mereka belum pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri, jadi mereka tidak begitu percaya bahwa Xiao Fan sekuat itu. Namun sekarang, semua orang telah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Ali Mahmud dengan mudah dibunuh oleh Xiao Fan tanpa perlawanan apapun. Oleh karena itu, dari sini, mereka dapat menyimpulkan bahwa kekuatan Xiao Fan jelas di atas mereka. Bertarung dengan Xiao Fan sama saja dengan mencari kematian. Yang lebih penting, jika Xiao Fan berani membunuh Ali Mahmud, siapa yang tahu kalau dia tidak berani membunuh mereka. Bahkan jika Xiao Fan dibunuh oleh para tetua sekte untuk membalaskan dendamnya, apa gunanya jika dia sudah mati? Mungkinkah membunuh Xiao Fan akan menghidupkan mereka kembali? Kematian seseorang bagaikan lampu yang padam. Begitu mati, tak ada yang tersisa. Karena itu, tidak ada seorang pun yang ingin mati. Semua orang yang hadir, termasuk Jinaro dan Saintes Angela, tidak berani bergerak. Namun, Jinaro dan Saintes Angela tidak berani bergerak, tetapi ini tidak berarti Xiao Fan akan membiarkan mereka begitu saja. Mengapa kamu tidak bergerak? Xiao Fan masih tersenyum. Dia menatap Jinaro dan Saintes Angela, mengangkat alisnya, dan berkata, bukankah kalian baru saja berteriak gembira? Apa? Apakah kamu takut sekarang? Tidak berani bergerak? Mendengar kata-kata sarkastis Xiao Fan yang kejam, wajah Jinaro dan Saintes Angela menjadi pucat dan hijau. Tubuh mereka sedikit gemetar karena marah. Senyum Xiao Fan tiba-tiba menghilang, dan hawa dingin muncul di matanya saat dia tiba-tiba berteriak dengan tegas. Karena kamu tidak berani bergerak, maka pergilah dan tetaplah di sana dengan patuh. Jangan membuat keributan di sini seperti orang bodoh. Xiao Fan, jangan pergi terlalu jauh. Ketika Jinaro dan Saintes Angela mendengar ini, mereka tidak tahan lagi. Kemudian, mereka tiba-tiba mengangkat kepala, mata mereka penuh dengan kesuraman, dan berkata kepada Xiao Fan dengan suara yang dalam. Jadi kenapa kalau aku bertindak terlalu jauh? Xiao Fan mencibir, lalu tiba-tiba menamparkan. Kecepatannya begitu cepat sehingga Jinaro dan Saintes Angela bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Tamparan itu mendarat dengan kuat di pipi mereka, dan mereka langsung terlempar dan jatuh ke tanah di kejauhan. Xiao Fan, kau sedang mencari kematian. Jinaro melompat dari tanah. Kemudian, dia berdiri di sana dengan ekspresi ganas, tinjunya terkepal, dan aura mengerikan keluar dari tubuhnya saat dia meraung dengan gila. Xiao Fan, aku akan membunuhmu. Suara Santa Angela begitu tajam hingga seolah menusuk gendang telinga. Wajah cantiknya berubah saat ia berteriak histeris. Xiao Fan melengkungkan jarinya ke arah Jinaro dan Saintes Angela, dan sudut mulutnya terangkat saat dia mencibir. Kalau begitu, serang aku. Kalian berdua, harap menunggu. Melihat Jinaro dan Saintes Angela tampaknya tidak dapat menahannya lagi dan hendak menyerang, Taurus dari 12 konstelasi Charmaine tiba-tiba angkat bicara dan menghentikan keduanya. Dia berkata dengan suara yang dalam, para petinggi di kapal pasti sudah menerima berita itu sekarang dan seharusnya sudah dalam perjalanan. Kalian berdua seharusnya tidak menyerang sesuka hati. Kalau tidak, para petinggi di kapal pasti tidak akan berbelas kasihan. Mendengar perkataan Taurus, Jinaro dan Saintes Angela tiba-tiba berhenti. Kemudian, mereka berdua gemetar. Wajah mereka garang dan menakutkan, dan mereka menatap Xiao Fan dengan mata penuh kebencian dan niat membunuh. Xiao Fan, jangan terlalu sombong. Taurus berbalik lagi dan berkata kepada Xiao Fan dengan suara rendah, kamu dengan berani membunuh Ali Mahmud di depan umum, tahukah kamu? Sepertinya kamu tidak menghiraukan perkataanku tadi. Xiao Fan melirik Taurus dan matanya gelap seperti malam. Dia dengan samar menyela kata-kata Taurus, lalu berkata, aku sudah bilang padamu untuk pergi, tetapi kamu tidak mendengarkan. Kamu melompat keluar untuk mencari kematian lagi. Kamu. Ketika Taurus mendengar kata-kata Xiao Fan, kemarahan tiba-tiba muncul di wajahnya dan dia hendak menyerang. Tetapi, ayah, enyah. Xiao Fan dengan tidak sabar mengangkat tangannya dan langsung menamparkan wajah konstelasi Taurus. Kata-kata konstelasi Taurus yang tersisa tersedot kembali ke perutnya. Konstelasi Taurus terlempar dan jatuh ke tanah yang jauh. Xiao Fan. 309. Taurus itu meraung. Suaranya seperti guntur yang menggema di seluruh tempat. Namun, Xiao Fan tiba-tiba muncul di depannya dalam sekejap. Dia kemudian mengulurkan cakarnya dan menamparkan kepala Taurus itu. Ledakan. Tiba-tiba Taurus terjatuh. Kepalanya membentur lantai marmer dengan keras, sehingga menciptakan lubang besar di lantai marmer. Xiao Fan, Aku akan membunuhmu hari ini bahkan jika aku harus melanggar aturan kapal. Konstelasi Taurus merangkak naik dari tanah. Wajahnya menyeramkan dan terdistorsi. Ia meraung ke arah langit. Tubuhnya tiba-tiba terbakar dengan api merah. Suhu tinggi yang mengerikan dilepaskan. Gelombang panas yang deras menyapu seperti gelombang, menyebabkan orang-orang di sekitarnya mundur. Tetapi. Ledakan. Xiao Fan menamparkan bagian belakang kepalanya lagi. Tamparan ini membuatnya jatuh lagi. Kepalanya membentur lantai marmer untuk kedua kalinya. Api. Sang Taurus meraung. Ia berdiri. Api di tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi warna putih yang aneh. Gelombang panas yang lebih dahsyat melonjak ke sekeliling, menyebabkan orang-orang terkejut. Tetapi. Ledakan. 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 Xiao Fan tidak takut dengan panas yang mengerikan dan api putih di tubuh Taurus. Dia mengulurkan tangannya dan meraih kepala Taurus. Sekali, dua kali, tiga kali. Dia terus membanting kepala Taurus ke bawah. Sebuah lubang besar muncul di tanah. Di sekitar lubang besar itu, ada banyak retakan besar dan kecil seperti jaring laba-laba. Kau pikir kau bisa membunuhku dengan kemampuanmu yang biasa-biasa saja. Xiao Fan mencibir. Dia memegang kepala Taurus dengan satu tangan dan berkata, kamu tidak memenuhi syarat. Begitu suaranya selesai, Xiao Fan mencengkeram kepala Taurus, mengayunkannya ke atas dan membantingnya ke tanah. Ledakan. 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 Xiao Fan berpegangan pada konstelasi Taurus seakan-akan ia sedang memegang tongkat. Dia menghantam Taurus ke arah timur lalu ke arah barat. Tulang-tulang di tubuh Taurus terus retak. Enyah. Xiao Fan berteriak, lalu dengan lambayan tangannya, dia melemparkan konstelasi Taurus keluar. Benda itu menghantam dinding Aula di kejauhan. Seketika, dinding Aula bergetar hebat, dan dinding itu runtuh. Konstelasi Taurus terbaring di sana, seluruh tubuhnya berkedut. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia berusaha keras untuk menoleh dan menatap Xiao Fan di kejauhan, tetapi lukanya terlalu parah. Semua tulangnya telah hancur, jadi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia hanya bisa menatap langit-langit tanpa daya, seolah-olah dia sudah setengah mati. Ayo kita lanjutkan. Bukankah kalian berdua bilang akan membunuhku? Ayo, Xiao Fan berbalik dan menatap Jinaro dan Saintes Angela lagi. Dia mengaitkan jarinya dan berkata sambil tersenyum. Tidak ada lagi kemarahan di wajah Jinaro dan Saintes Angela, yang ada hanya ketakutan besar. Sudah ku bilang, cepatlah kesini. Kau tidak mendengarku. Tiba-tiba, ekspresi Xiao Fan berubah. Matanya seperti mata iblis tua yang haus darah, dipenuhi dengan dingin dan kejam. Dia berteriak keras, dan udara di sekitarnya meledak dengan suara yang memekatkan telinga. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Fan tiba-tiba muncul di hadapan Jinaro dan Saintes Angela, lalu tanpa ragu dia menamparkan pipi mereka. Ledakan, ledakan. Jinaro dan Saintes Angela terbanting ke udara. Darah dan daging berceceran di seluruh wajah mereka. Pada saat yang sama, mereka memuntahkan seteguk darah, menyembur ke udara. Kemudian, mereka jatuh dengan keras ke tanah. Ah, begitu mendarat, Saintes Angela berteriak dengan gila. Xiao Fan, tunggu saja. Kultus Saintes kami pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Ah, ah, ah. Xiao Fan, Sansekerta kami pasti akan membunuh ayahmu, ibumu, saudaramu, semua temanmu, dan semua orang yang berhubungan denganmu. Tidak seorang pun akan dibiarkan hidup. Ah, ah, ah. Jinaro juga berteriak dengan gila. Hari ini, di hadapan begitu banyak orang, mereka berdua telah ditampar dan diejek oleh Xiao Fan tiga kali berturut-turut. Bahkan jika mereka dapat bertahan hidup di masa depan, wajah mereka akan hancur total, dan mereka tidak akan memiliki wajah untuk melihat siapapun. Oleh karena itu, pada saat ini, di bawah penderitaan dan kemarahan yang hebat, mereka telah kehilangan akal sehatnya sepenuhnya. Kau tidak akan membiarkanku pergi. Xiao Fan terkekeh, lalu matanya tiba-tiba dipenuhi dengan kebrutalan. Dengan suara mendesing, dia berteleportasi di depan Jinaro dan Saintes Angela. Aku ingin melihat bagaimana kau tidak akan membiarkanku pergi. Xiao Fan menghentakkan kaki dengan keras ke lengan Jinaro, dan langsung meremukan seluruh lengan kecil Jinaro hingga berdarah. Kemudian, dia terbang dan menendang betis Saintes Angela dengan ujung kakinya. Retakan. Betis Santa Angela patah dan hancur. Ah! Ah! Dua jeritan kesakitan terdengar lagi. Selain berteriak di sini, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Enyahlah. Xiao Fan tidak menahan diri dan menendang mereka berdua tepat di dada, membuat Jinaro dan Saintes Angela terpental dan jatuh ke tanah di kejauhan. Lingkungan sekitarnya sunyi-senyap, bahkan suara napas pun tidak terdengar. Semua orang menatap Xiao Fan dengan ngeri, tak bisa berkata apa-apa. Siapa lagi? Kenapa kalian tidak menonjol saja? Aku akan menemani kalian. Xiao Fan berbalik. Ruang di antara alisnya dipenuhi dengan hawa dingin. Danau giok di matanya melonjak dengan kesombongan yang tak terbatas. Tatapannya yang tajam menyapu tempat itu dan tidak ada yang berani menatap matanya. Tubuh mereka gemetar dan mereka tidak dapat mengendalikan diri. Kamu, keluarlah. Tatapan Xiao Fan jatuh pada pemuda berkulit putih yang sombong itu, lalu dia berteriak dengan keras. Matanya yang gelap terbuka, dan ada ribuan niat membunuh di dalamnya, mengejutkan semua orang sampai ke akar-akarnya. Ketika pemuda berkulit putih yang sombong itu melihat tatapan Xiao Fan tertuju padanya, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat, jantungnya berdetak kencang, darahnya mengalir deras, dan kakinya sedikit gemetar. Pemuda berkulit putih yang sombong itu menatap Xiao Fan, hatinya dipenuhi rasa takut yang tak berujung, lalu dia tergagap, yang mulia, aku, aku akan bertarung denganmu. Kau pangeran kedua organisasi X dengan kepengecutanmu. Enyahlah. Xiao Fan membuka tangannya dan menghisap pemuda kulit putih yang sombong itu. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajah pemuda kulit putih yang sombong itu, dan berteriak dengan keras. Memukul. Pemuda kulit putih yang sombong itu juga ditampar dan terpental, mendarat di kejauhan. Dan kau, kau, kau. Xiao Fan menunjuk Gandharva dari bahasa Sansekerta dan Libra dan Leo dari dua belas rasi bintang carmen, dan berteriak dengan tegas. Gandharva, Libra, dan Leo ditunjuk oleh Xiao Fan, dan wajah mereka tiba-tiba berubah. Kemudian mereka bertiga bersiap dan berkata, kekuatan yang mulia sangat tirani, dan kami tidak sebaik Anda. Aku memintamu untuk keluar dari sini. Kenapa kau bicara omong kosong? Xiao Fan tidak sabar, dia mengangkat tangannya dan langsung menghisap mereka bertiga, lalu menamparkan wajah mereka. Meskipun kalian bertiga tidak mengucapkan sepatah kata pun sebelumnya, bukankah kalian berdiskusi dengan suara pelan di samping, ingin diam-diam menyergap dan membunuhku. Xiao Fan berteriak dengan tegas. Apakah kalian benar-benar berpikir bahwa aku tidak mendengar kalian? Yang mulia pasti salah dengar, tidak. Wajah Gandharva, konstelasi Libra, dan konstelasi Leo tiba-tiba berubah pucat. Kemudian, mereka tampak bingung dan tergagap. Keluar. Ekspresi Xiao Fan dingin dan garang saat dia berteriak marah. Kemudian dia menendang seperti kilat dan menendang dada mereka bertiga, menghancurkan tulang dada mereka dan membuat mereka terlempar ke kejauhan. Akhirnya, kamu, keluar juga. Xiao Fan menatap Ling Feng, salah satu dari empat pangeran suku roh, dan berteriak dingin. Kemudian dia tidak menunggu Ling Feng bereaksi, dan langsung membuka tangannya dan menghisap Ling Feng. Xiao Fan, aku tidak punya permusuhan denganmu. Dibandingkan dengan kepanikan orang lain, Ling Feng jauh lebih tenang. Dia menatap Xiao Fan dengan tenang dan berkata dengan suara yang dalam, kenapa kamu melakukan itu? Memukul. Xiao Fan menamparkan pipi Ling Feng tanpa basa-basi, dan menamparkan sisa kata-katanya kembali ke perutnya. Kemudian dia berteriak, apakah menurutmu tindakanmu cukup halus? Bukankah kamu baru saja menghubungi yang lain untuk membuat semua orang menyerangku bersama-sama? Setelah ditampar oleh Xiao Fan, ketenangan di wajah Ling Feng langsung menghilang. Ekspresinya tiba-tiba menjadi kejam saat dia berkata dengan dingin, Xiao Fan, aku memperingatkanmu, aku berbeda dari yang lain. Karena tuanku adalah kepala suku roh, kau lah yang terbaik. Roh, suku, dari, yang mulia. Xiao Fan mencengkeram leher Ling Feng, lalu tangannya yang lain menamparkan wajah Ling Feng. Empat kali tamparan keras di wajah Ling Feng, menyebabkan wajah Ling Feng membengkak seperti kepala babi dan memerah. Xiao, kipas, Ling Feng meraung marah, aku, memukul. Xiao Fan menamparkan Ling Feng sekali lagi, dan tamparan itu langsung mendarat di mulut Ling Feng. Setelah itu, semua kutukan Ling Feng kembali masuk ke perutnya. Teruslah berteriak. Xiao Fan mencengkeram leher Ling Feng dan mengangkatnya ke udara. Sudut mulutnya tersenyum dingin saat dia berkata, Saya. Ling Feng menjadi gila, ia ingin melawan, tetapi ia menyadari bahwa tubuhnya sama sekali tidak mendengarkannya. Ia tidak bisa menggerakkan tangan dan kakinya, dan hanya bisa menyaksikan Xiao Fan mencengkeramnya. Ia tidak berdaya untuk melawan. Memukul. Tamparan lain mendarat di mulut Ling Feng, dan sekali lagi, kata-katanya dipaksa kembali ke perutnya. Anda. Memukul. Itu tetap saja tamparan. Ini adalah ketiga kalinya mulut Ling Feng ditampar dengan kejam, menyebabkan dia sama sekali tidak dapat berbicara. Ling Feng tidak berani menatap Xiao Fan lagi. Dia menundukkan kepalanya dalam-dalam dan menggigit bibirnya. Matanya dipenuhi dengan kegilaan dan kebencian yang tak berujung. Hari ini adalah hari aku bertemu teman-temanku. Xiao Fan melempar Ling Feng ke tanah, dan dengan santai merobek salah satu lengannya. Kemudian, dia menatap semua orang dengan ekspresi dingin. Jika bukan karena aku masih dalam suasana hati yang baik dan tidak ingin membunuh, aku akan membunuh kalian semua hari ini. Enyah. Tiga ratus sepuluh. Ola itu menjadi sunyi senyap untuk kesekian kalinya. Semua jenius muda yang tersisa menatap kosong pada pemandangan ini, dan jejak ketakutan muncul di mata semua orang. Xiao Fan ini terlalu kuat. Tiga dari dua belas rasi bintang Charmen, Taurus, Libra, dan Leo, pangeran kedua dari Organisasi X, salah satu dari empat pangeran Divisi Roh, Ling Feng, Jinara dari Sansekerta, Gandharva, Saintes Angela dari Sekte Saintes, dan Ali Mahmud. Beberapa orang ini semuanya adalah jenius muda yang luar biasa, dan di antara banyak jenius muda yang hadir, mereka jelas berada di garis depan kekuatan mereka. Namun, di hadapan Xiao Fan, mereka lemah bagaikan bayi yang baru lahir. Mereka semua terbunuh dengan mudah tanpa bisa melawan sama sekali. Terlebih lagi, yang lebih penting, masing-masing dari mereka memiliki identitas dan latar belakang yang besar. Meskipun mereka tidak kuat, mereka bukanlah orang yang dapat dengan mudah diprovokasi oleh orang lain. Namun, Xiao Fan telah memprovokasi mereka semua, yang berarti Xiao Fan juga telah memprovokasi semua kekuatan di belakang mereka. Keberanian ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai tindakan melanggar hukum, tetapi tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Selanjutnya, Charmen, Organisasi X, Divisi Spirit, Sanskrit, Sekte Saintes, dan Paman Ali Mahmud, Violin Hammer, Kelima kekuatan ini akan mengepung dan memusnahkan Xiao Fan. Badai yang belum pernah terjadi sebelumnya akan segera tiba. Di belakangnya, ekspresi Yue King masih tenang, tetapi mulut Xia He terbuka lebar karena terkejut sekali lagi. Sejak di Lingnan, Xia He sudah jelas merasakan sifat Xiao Fan yang tidak patuh hukum, tetapi dia sadar bahwa dia masih meremehkan keberanian Xiao Fan. Saat itu di Lingnan, Xiao Fan hanya bertarung melawan sembilan kekuatan utama Hua Xia. Namun, jika berbicara secara tegas, itu hanya Kijia. Sekte Buddha dan keluarga Jilayak diperhatikan, dan enam kekuatan lainnya tidak memiliki peringkat yang sangat tinggi di dunia. Namun, kali ini benar-benar berbeda. Charmen, Organisasi X, dan Divisi Spirit semuanya diakui sebagai tiga kekuatan utama di dunia, di atas kekuatan lainnya. Sansekerta adalah kekuatan mengerikan yang menduduki peringkat kelima, kedua setelah Kijia. Meskipun Sekte Orang Suci tidak masuk dalam peringkat sepuluh besar, dengan gaya dan metode mereka yang hampir seperti teroris dalam melakukan sesuatu, bahkan Charmen, Organisasi X, dan Divisi Roh tidak ingin terlalu memprovokasi Sekte Orang Suci. Selain itu, ada juga Paman Ali Mahmud, Violen Hammer. Paman Ali Mahmud, Violen Hammer, tidak bisa diremehkan. Dikatakan bahwa kekuatannya tidak lebih lemah dari tujuh Rasul Charmen, sembilan Dewa Setan Besar Organisasi X, dan dua belas Tetua Agung Divisi Roh. Dia sudah menjadi salah satu orang teratas di dunia. Siaofan telah menyinggung begitu banyak orang secara tiba-tiba. Bahaya yang akan datang jauh lebih besar daripada yang terjadi di Lingnan. Bahkan bisa dikatakan yang di Lingnan tidak setingkat dengan yang di sini. Siaofan, apakah dia punya cara untuk melawan begitu banyak kekuatan dan begitu banyak orang? Siahe khawatir dan berbisik pada dirinya sendiri dengan senyum pahit di dalam hatinya. Tiba-tiba, pada saat ini, pintu aula tiba-tiba terbuka, dan sekelompok lelaki tua dengan aura tirani bergegas masuk dengan cepat. Mereka berteriak dengan suara rendah, siapa itu? Siapa yang berani bergerak di kapal itu? Aula itu masih sunyi senyap. Semua jenius muda berdiri di sana sambil gemetar ketakutan. Mereka tidak berani bergerak, apalagi berbicara. Hem. Merasakan suasana aneh di aula, sekelompok lelaki tua itu tiba-tiba mengangkat alis mereka. Kemudian, tepat saat mereka hendak menyerang, mereka akhirnya melihat Ali Mahmud yang malang, Taurus, Jinaro, Saintes Angela, dan yang lainnya. Apa? Melihat ke arah Taurus, Jinaro, Saintes Angela, dan yang lainnya yang menyedihkan, semua lelaki tua itu tercengang. Kemudian, keterkejutan yang hebat muncul di wajah mereka. Sang Taurus tergeletak di reruntuhan di kejauhan, darah mengucur dari mulutnya. Semua tulang di tubuhnya patah, dan dia lemah. Dia menghirup lebih sedikit daripada menghembuskan napas. Jelas, dia tidak jauh dari kematian. Jinaro dan Saintes Angela mengalami patah lengan. Keduanya juga tergeletak di tanah di kejauhan. Mereka sangat lemah. Tampaknya meskipun mereka tidak mati, mereka terluka parah. Jika mereka tidak diselamatkan tepat waktu, mereka ditakdirkan untuk mati. Pemuda kulit putih yang sombong, yang mulia, memiliki bekas telapak tangan merah di wajahnya. Saat ini, dia gemetar saat bangkit dari tanah. Meskipun situasinya jauh lebih baik daripada Taurus, Jinaro, dan Saintes Angela, wajahnya pucat tanpa jejak darah. Jelas, dia telah menderita luka dalam yang sangat serius. Dia juga membutuhkan perawatan darurat. Kalau tidak, dia pasti akan menderita luka fisik yang serius. Gandharva, Libra, dan Leo mirip dengan pemuda kulit putih yang sombong, yang mulia, dengan bekas telapak tangan merah di wajah mereka. Wajah mereka juga sepucat kertas. Kemungkinan besar luka-luka mereka tidak kalah parah dari pemuda kulit putih yang sombong, yang mulia. Selain itu, Ling Feng, salah satu dari empat pangeran Sukuroh, memiliki setidaknya tiga bekas telapak tangan di mulutnya. Giginya copot, dan salah satu lengannya patah. Seluruh tubuhnya sangat menyedihkan. Tampaknya bahkan jika dia bisa diselamatkan, karena kehilangan satu lengan, kekuatannya tidak akan pernah bisa pulih ke kondisi puncak aslinya. Akhirnya, ada Ali Mahmud. Saat itu, yang tersisa hanyalah sebatang tongkat manusia. Anggota tubuhnya berserakan di tanah, dan kepalanya tergeletak sendirian di sudut Aula. Matanya terbuka lebar saat menatap langit-langit. Dia sudah mati. Pada saat ini, seluruh Aula bagaikan neraka yang hidup, penuh kengerian. Siapa? Siapa ini? Siapa yang melakukan semua ini? Siapa yang berani melakukan ini? Semua tetua melihat sekeliling, mata mereka penuh dengan kebingungan. Itu dia. Tak lama kemudian, semua lelaki tua tertuju pada Xiao Fan. Kamu Xiao Fan. Di antara sekumpulan lelaki tua itu, salah seorang di antara mereka tiba-tiba menyipitkan matanya, lalu melangkah maju dan berkata dengan suara serius. Iya, dialah Xiao Fan. Dia kini tengah dikejar oleh hampir seluruh kekuatan di dunia, yang berusaha menangkapnya. Kemudian, banyak lelaki tua lainnya juga bereaksi, lalu menatap Xiao Fan satu persatu dan berkata dengan suara serius. Xiao Fan, beraninya kau, beraninya kau, beraninya kau, beraninya kau, dengan sengaja menyakiti begitu banyak anak muda. Kau, pantas dihukum, tak termaafkan. Di antara sekian banyak lelaki tua, seorang lelaki tua bertubuh pendek dan gemuk melangkah maju, lalu menunjuk Xiao Fan dan berkata dengan tegas, hari ini, kamu tidak boleh dibiarkan hidup. Tidak bisa dibiarkan hidup. Xiao Fan merasa sangat bosan saat berdiri di sana. Kepalanya dimiringkan ke samping dengan santai sambil menyilangkan lengannya. Ruang di antara alisnya dipenuhi dengan kesombongan, dan matanya yang gelap dipenuhi dengan cahaya yang tidak terkendali. Saat dia terkeke, sudut mulutnya melengkung menjadi senyum liar. Xiao Fan mengaitkan jarinya ke arah sekelompok lelaki tua itu, lalu berkata sambil tersenyum, ayo, kalian semua berkumpul. Hari ini, aku akan mengurus kalian satu per satu. Huff. Mendengar kata-kata provokatif Xiao Fan, wajah semua lelaki tua itu tiba-tiba menjadi sangat suram. Kemudian, mereka mendengus berat dari hidung mereka, dan niat membunuh yang kuat muncul dari mereka semua, menurunkan suhu Aula di bawah titik beku. Tiba-tiba, dua sosok kekar dan berkulit kecoklatan menyerbu dari luar Aula. Mereka bergegas ke depan sekelompok orang tua dan menatap Ali Mahmud yang sudah mati di tanah. Keduanya berteriak dengan marah, siapa itu? Siapa ini? Siapa yang membunuh Tuan Muda Ali? Siapa ini? Keluarlah dari sini, keluarlah dari sini sekarang juga. Mereka adalah paman Ali Mahmud, dua ajudan terpercaya Violin Hammer, Hungry Wolf dan Matt Tiger. Pada saat ini, mata Serigala Lapar dan Harimau Gila berwarna merah tua, penuh dengan kebiadaban dan haus darah. Keduanya seperti setan gila, menyapu mata mereka ke semua orang yang hadir dan menggertakkan gigi mereka. Tuan Serigala Lapar, Tuan Harimau Gila, Si Aofan inilah yang membunuh Tuan Muda Ali Mahmud. Tiba-tiba seorang jenius muda berdiri tegak, menatap Si Aofan dengan penuh kebencian, lalu menunjuk Si Aofan dan berkata kepada Serigala Lapar dan Harimau Gila. Itu kamu. Mendengar hal ini, Serigala Lapar dan Harimau Gila segera menoleh, sepasang mata yang kejam menatap Si Aofan, dan berkata dengan suara menyeramkan. Iya. Si Aofan melirik si jenius muda, lalu menatap Serigala Lapar dan Harimau Gila, dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Kalau begitu kau bisa pergi ke neraka. Serigala Lapar dan Harimau Gila langsung tertawa terbahak-bahak, kemudian tanpa penjelasan apapun, mereka berdua berubah menjadi serangkaian bayangan di udara, membuka tangan mereka dan menerjang Si Aofan dengan aura yang buas dan ganas. Tetapi, ledakan, wah. Semua orang hanya melihat samar-samar, lalu Serigala Lapar dan Harimau Gila terlempar seakan tersambar petir, menabrak dinding aula yang jauh. Hem. Para lelaki tua yang hendak menyerang bersama-sama itu menyipitkan mata mereka dan tanpa sadar menghentikan langkah mereka. Anda, Anda, mati. Serigala Lapar dan Harimau Gila yang terpental, segera bangkit dari tanah dan menyeka darah dari sudut mulut mereka. Kegilaan dan kebiadaban di mata mereka semakin pekat saat mereka meraum marah. Si Aofan tidak mengatakan sepatah katapun. Ekspresinya dingin dan acuh tak acuh. Dia tiba-tiba berteleportasi dan tiba di hadapan Serigala Lapar dan Harimau Gila dalam sekejap. Kemudian, dia mengangkat kakinya dan menghentakkan kakinya dengan keras. Ledakan, ledakan. Serigala Lapar dan Harimau Gila langsung diinjak kaki Si Aofan. Keduanya yang baru saja berdiri, jatuh terduduk dengan suara keras. Ah, aku akan membunuhmu. Serigala Lapar dan Harimau Gila benar-benar menjadi gila saat ini. Otot mereka membengkak, dan urat mereka menonjol. Mata mereka semerah darah, dan mereka meraum seperti binatang buas. Namun, semua ini sia-sia. Ledakan, ledakan, ledakan. Tendangan pertama, kedua, dan ketiga si Aofan terus-menerus menghentak punggung mereka, menyebabkan semua tulang di tubuh mereka hancur. Darah menyembur dari mulut mereka saat mereka tenggelam dalam tanah.